He he, anak kecil, bantu aku. Seorang lelaki tua berjanggut putih dengan mata kecil tiba-tiba jatuh dari langit. Selain itu, dia adalah seorang ahli dengan kekuatan alam penusup kekosongan, dan entah kenapa mengucapkan kalimat seperti itu kepada Chuhen. Ini benar-benar membuat Chuhen terpanah. Siapa kamu? Menjauhlah darinya, Si Lan, yang belum pulih sepenuhnya, berdiri, alisnya sedikit berkerut, dan matanya yang dingin penuh kewaspadaan saat dia menatap orang itu. Hah, ada juga seorang gadis kecil, dan seorang gadis kecil yang cantik. He he, maaf, mata lelaki tua ini terlalu kecil, dan aku tidak melihat banyak orang. Mata kecil lelaki tua itu bersinar dengan cahaya licik, dan kemudian tanpa menunggu Si Lan mengatakan apapun, dia meraih bahu Chuhen, anak kecil, aku tidak punya banyak waktu, ikut aku dulu. Anda. Suara mendesing. Sebelum suaranya jatuh, lelaki tua itu langsung mengangkat Chuhen dari tanah, dan berubah menjadi bayangan yang menyapu ke arah langit. Chuhen, ekspresi Si Lan berubah drastis. He he, gadis kecil, jangan khawatir, lelaki tua ini tidak akan menyakiti pacar kecilmu. Aku akan mengirimnya kembali kepadamu besok, he he. Sial, Pak tua, jangan bicara omong kosong. Dia adalah seorang mentor, dan saya adalah muridnya. Kata Chuhen dengan sedikit ketidakpuasan. Cek-cek-cek, pada siapa kamu berbohong? Apa yang dilakukan guru dan siswa di hutan belantara? Kalian sungguh menarik. Lihat dirimu, bajumu robek. Huh. Anak-anak zaman sekarang, ini menjadi semakin keterlaluan. Mendengarkan omong kosong orang lain, Chuhen tidak bisa menahan garis hitam di dahinya. Tunggu, kemana kamu akan membawaku. Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Dalam beberapa kedipan mata, lelaki tua berambut putih dengan mata kecil menghilang ke langit yang jauh bersama Chuhen. Sial berdiri di tempat yang sama, tangannya yang seperti bunga bakung terkepal, dan matanya melonjak karena kekhawatiran yang tak berdaya. Perasaan ini agak mirip dengan apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Namun meski begitu, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik teratas di level Void Piercing Realm, dan Sial hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa menghentikannya. Mentor Silan, pada saat yang sama, orang-orang dari prefektur Tensei yang dipimpin oleh mentor Zuo Mo akhirnya tiba. Lei Zhen dan yang lainnya dari St. Bell City termasuk di antara mereka. Mentor Silan, kamu baik-baik saja. Lei Zhen bertanya dengan sopan. Mentor, di mana Chuhen? Di mana Chuhen? Zoulu memasang ekspresi gugup di wajahnya. Sebelumnya, dia berhasil melarikan diri dari cengkeraman Blood Ghost dengan bantuan Chuhen, tetapi Chuhen berada dalam bahaya besar. Jika sesuatu terjadi pada Chuhen, Zoulu tidak akan bisa hidup damai selama sisa hidupnya. Mu Feng, Hao Zi, He Qingyuan, dan yang lainnya juga bingung. Pe Kikan Sebelum Silan dapat menjawab pertanyaan mereka, seruan elang yang nyaring bergema di pegunungan dan sungai. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Tiga binatang raksasa melebarkan sayapnya, terbang melewati kehampaan dan bergerak maju dengan cepat. Ketiga binatang itu memiliki lebar lebih dari 100 meter ketika mereka melebarkan sayapnya. Mereka tampak seperti elang, tetapi memiliki ekor ular yang panjang. Tubuh binatang itu ditutupi sisik-sisik halus, dan di bawah sinar matahari, ia tampak cemerlang seperti batu permata. Binatang roh tingkat 9, elang ular angin, Lei Zen dari kota Sein Bel menyebutkan nama ketiga binatang itu. Nada suaranya penuh ketakutan. Ada banyak binatang buas di pegunungan Sky Lake, dan tidak ada kekurangan binatang kuat di atas binatang roh. Namun, dalam jarak 100 mil dari kota Sein Bel, makhluk roh tingkat tertinggi tidak akan lebih tinggi dari makhluk roh tingkat 6. Ada pun makhluk roh tingkat 6 di atas, mereka semua berada jauh di pegunungan. Sekarang setelah tiga makhluk roh tingkat 9 telah muncul, semua orang terkejut. Ada orang di elang ular, teriak Mufeng. Hah! Semua orang terkejut, dan mereka melihat lagi. Benar saja, ada sekitar 20 hingga 30 orang di belakang ketiga elang ular teror angin. Mereka semua mengenakan pakaian ketat dan membawa senjata tajam di punggung mereka, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat ganas dan tajam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah masing-masing dari mereka mengenakan topeng di wajahnya. Ketika mereka melewati kerumunan, salah satu dari mereka tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melirik ke arah kerumunan. Meski berjauhan, semua orang sepertinya bisa merasakan tatapan dingin dan tajam di balik topeng. Pakar, pakar mutlak. Hampir semuanya memancarkan aura berdarah dan mematikan. Hanya setelah bertahun-tahun melakukan pembunuhan kejam barulah mereka diberkahi dengan aura yang begitu mengerikan. Ini, Zuomo dan mentor lainnya dari prefektur Tensei saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Itu tim elit kegelapan keluarga kerajaan. Beberapa kata yang jelas dan berat keluar dari mulut Zuomo. Begitu mereka mendengar kata-kata, tim elit kegelapan keluarga kerajaan, ekspresi semua orang berubah. Semua orang di Saint Star Dinasti tahu bahwa tim elit kegelapan keluarga kerajaan adalah tim pelaksana misi tertinggi dan paling rahasia di dinasti tersebut. Tim dark elit hanya setia kepada keluarga kerajaan. Setiap anggota tim elit kegelapan keluarga kerajaan, sejak lahir hingga meninggal, informasi pribadi mereka akan dirahasiakan. Selama mereka menjalankan misi, mereka akan memakai topeng. Biasanya, meskipun mereka sedang berjalan di jalan, Anda mungkin tidak dapat mengenalinya. Dengan begitu banyak ahli dari tim dark elit, sepertinya ini bukan masalah kecil, seorang mentor dari prefektur Tensei berkata dengan hati-hati. Lebih baik kita tidak terlibat dalam urusan keluarga kerajaan. Ayo kembali ke Saint Bell City secepatnya, kata Zuomo. Silan memandangi tiga elang ular angin yang menghilang ke langit. Mereka menuju ke arah di mana Chou Hen dibawa oleh tetua misterius itu. Dengan kata lain, Chou Hen sudah berada dalam bahaya yang tidak diketahui. Mentor Zuomo. Ya, ya. Kau bawa mereka kembali dulu. Bagaimana denganmu? Aku akan membawa Chou Hen kembali. Apa? Semua orang tercengang. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Chou Hen? Silan tidak mengatakan apapun. Mata indahnya berbinar dengan kerumitan dan kesungguhan yang tak terlukiskan. Pekikan. Elang ular angin bergerak sangat cepat. Tiga titik hitam itu bergerak cepat di pegunungan di bawahnya. Pegunungan dan hutan megah di depan mereka bagaikan lautan hijau. Di antara pegunungan yang bergelombang, puncaknya tinggi dan terjal, tebingnya setinggi ribuan kaki, dan terdapat banyak sungai dan punggung bukit yang berbahaya. Yang mulia, sepertinya itu adalah tim pelatihan dari prefektur Tensei. Di atas elang ular angin yang berada di tengah, seorang pria bertopeng perak berkata dengan hormat kepada seorang wanita berpakaian mewah yang berada di depan. Wanita itu juga memakai topeng. Dibandingkan yang lain, ada beberapa pola sederhana pada topengnya. Polanya berwarna merah dengan beberapa guratan sederhana. Itu tampak seperti kucing kecil. Rambut hitam indah wanita itu berkibar tertiup angin. Meski pakaiannya longgar, lekuk tubuhnya masih terlihat memikat. Meskipun dia mengenakan topeng di wajahnya, keanggunan dan keanggunan bawaannya masih sulit untuk disembunyikan. Jangan khawatir tentang hal lain. Misi kami adalah menangkap dewa tikus pencuri, dan mengambil barangnya. Wanita itu berkata dengan tenang. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Ya. Saat ini, di langit di atas pegunungan Tianqi, Cuhen merai erat lengan lelaki tua misterius itu. Dia tidak berani mengatakan apapun. Hei nak, kenapa kamu memeluk lelaki tua ini begitu erat? Tulang lamaku akan segera patah. Saya berkata, senior, bisakah kita terbang lebih rendah? Kata Cuhen. Hei hei, jadi kamu takut ketinggian. Kamu terlalu penakut. Seberapa tinggi ini? Jangan khawatir, dengan orang tua ini di sini, kamu tidak akan mati. Paling-paling, lengan dan kaki Anda akan patah. Lelaki tua misterius itu bercanda. Pamanmu, Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Dia memandangi pegunungan megah yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal di bawahnya. Pegunungan yang luas dan tak terbatas itu seperti tulang-tulang naga yang merangkak di tanah. Ada keagungan yang tak terlukiskan di dalamnya. Saya bertanya, Senior, mengapa Anda menangkap saya? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Cuhen sebenarnya cukup cemas, tapi dia tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli top di alam Void Piercing. Akan mudah baginya untuk membunuhnya. Karena dia tahu bahwa perlawanan tidak ada gunanya, Cuhen hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Hei hei, kamu cukup pintar, nak. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menangis ketakutan. Orang tua ini menyukai Junior yang pemberani. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu tidak menjawab pertanyaan itu. Hei hei, biarku beritahu. Pegang erat-erat, jangan sampai terjatuh. Orang tua misterius itu mengubah topik pembicaraan. Mata mungilnya bersinar dengan cahaya terang. Kemudian, sosoknya menyapu, menggambar busur di kehampaan bersama Cuhen, dan menyapu menuju aliran gunung di bawah. Berengsek. Cuhen, yang lengah, hampir diusir oleh pihak lain. Jantungnya hampir melonjak. Orang tua misterius itu tertawa terbahak-bahak. Cuhen secara langsung mengutuk 18 generasi nenek moyang lelaki tua terkutuk ini di dalam hatinya satu demi satu. Aduh. Orang tua misterius itu menyeret Cuhen, menyeret serangkaian bayangan ke dalam kehampaan. Kemudian, mereka sampai di pinggang sungai pegunungan. Dan di tengah gunung, ada sebuah gua. Saat itu gelap dan sangat dingin. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, lelaki tua misterius itu langsung membawa Cuhen ke dalam gua. Hai. Saat mereka berdua masuk, seekor ular piton api bertanduk satu yang besar mengeluarkan sinyal bahaya. Tapi sebelum ular piton api itu bisa menyerang, lelaki tua misterius itu menyerang dengan telapak tangannya, tiba-tiba mengubah ular piton api tingkat binatang spiritual itu menjadi pasta daging. Cuhen tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya. Kekuatan lelaki tua ini sebenarnya bukan untuk dipamerkan. Sepertinya lebih baik dia lebih patuh. Hei hei, senior tua, kenapa kamu membawaku ke sini? Hei, anak kecil, jangan khawatir. Selama kamu mendengarkanku dengan patuh, aku berjanji kamu bisa kembali dengan selamat. Tentu saja, tapi senior, saya hanyalah murid biasa dari rumah bela diri tingkat tinggi. Apa yang bisa saya bantu? 122. Sederhana sekali, saya ingin Anda membantu saya menyalin sesuatu. Orang tua misterius itu berkata kepada Cuhen dengan nada serius. Apa itu? Pekikan. Sebelum keduanya selesai berbicara, teriakan keras dan kuat dari Winsurpan Eagle datang langsung dari luar. Ia menyusul begitu cepat. Orang tua misterius itu sedikit mengernyit dan segera mengeluarkan benda aneh tanpa ragu-ragu. Benda itu memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menyebabkan Cuhen menyipitkan matanya. Apa itu? Cuhen fokus dan melihat pihak lain sedang memegang buku emas di tangannya. Sekali pandang, terlihat jelas bahwa itu bukanlah barang biasa. Buku emas itu tertutup rapat, panjangnya sekitar 30 cm dan lebar 20 cm. Ada dua lembar daun emas tercetak di sampul buku emas itu. Senior, apa ini? Cuhen mengungkapkan ekspresi bingung. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Orang tua misterius itu meletakkan buku emas itu di depan Cuhen, lalu mengeluarkan gulungan kosong dan menyikatnya dan meletakkannya di tanah. Dengarkan baik-baik, gunakan waktu tercepatmu untuk menyalin isi buku emas ini. Setelah selesai, lempar buku emas ini ke sini dan tinggalkan salinannya. Pergi, ini tepi tebing. Bagaimana saya bisa pergi? Jawab Cuhen dengan marah. Ada sungai di bawah, kamu tidak akan jatuh sampai mati. Hidupmu bukan milikmu, tentu saja kamu tidak peduli. Heh, anak kecil, selama kamu membantuku dalam hal ini, orang tua ini akan memberimu senjata roh setelah ini selesai. Mata Cuhen berbinar, senjata roh. Itu benar, dan itu adalah harta karun yang masuk dalam peringkat senjata roh. Rumornya, di wilayah tengah dunia seribu luas, terdapat pegunungan yang menembus awan. Di puncak gunung surgawi berdiri sebuah tablet batu yang mengjulang tinggi yang disebut peringkat persenjataan ilahi. Peringkat senjata dewa adalah kumpulan pola dan peringkat senjata yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ada tiga peringkat hebat di peringkat senjata ilahi. Itu adalah peringkat senjata roh, peringkat senjata suci, dan peringkat senjata ilahi yang hanya dicatat dalam buku-buku kuno. Senjata apapun yang bisa masuk ke dalam peringkat senjata ilahi pasti akan menjadi harta karun yang akan diperebutkan oleh banyak orang hingga kepala mereka berdarah. Sekarang, seorang lelaki tua, yang belum pernah berurusan dengannya sebelumnya, sebenarnya memberitahu Chou Hen bahwa selama dia membantunya menyalin sesuatu, dia akan diberikan senjata spiritual. Terlebih lagi, itu akan menjadi senjata spiritual yang masuk dalam daftar peringkat senjata spiritual. Kata-kata ini terdengar agak tidak nyata tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Kenapa aku merasa kamu akan membunuhku ketika saatnya tiba? Chou Hen menyipitkan matanya ke pihak lain, dan dia merasa sedikit takut. Puff, aku pria yang menepati janjiku. Jika aku berbohong padamu, maka aku akan menjadi pengecut. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal kepadamu. Gadis itu sudah membawa orang untuk mengejar kita. Waktu anda sangat terbatas. Ingat, jangan sampai ada kesalahan pada isi di atas. Gadis apa? Apa yang mengejarku? Jangan bilang kamu mencuri barang ini. Hei, kataku, senior tua. Sebelum Chou Hen dapat mengajukan pertanyaan lagi, lelaki tua misterius itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Di langit di atas pegunungan Heaven Lake, beberapa gunung hijau subur berdiri tinggi dan megah, dikelilingi awan dan kabut. Pekikan. Di langit di atas, tiga lang ular angin tampak megah dan memiliki kekuatan untuk menekan gunung dan sungai. Pada ular lang di tengah, ada seorang wanita yang memakai topeng. Dia anggun dan memancarkan aura keanggunan bawaan. Tikus pencuri senior, kita sudah sampai. Kenapa kamu masih bersembunyi? Suara acu-ta-acu wanita itu tidak mengandung sedikitpun emosi. Sepasang mata cerah di balik topeng itu seperti bintang dan bulan. Hehehe, orang tua itu ada di sini. Suara mendesing. Ditemani oleh ledakan tawa yang aneh, lelaki tua misterius dengan mata kecil itu langsung terbang keluar dari aliran gunung di bawah dan melayang di udara, menghadapi orang-orang di elang ular yang terkejut angin di depannya. Hehehe, gadis kecil, kamu lumayan. Anda mengejar orang tua ini selama tiga hari tiga malam, dari kota kekaisaran ke sini. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama kehilanganku. Anda satu-satunya orang yang bisa mengikuti saya selama tiga hari tanpa kehilangan saya. Tikus pencuri senior, kamu menyanjungku, wanita bertopeng itu menjawab dengan tenang. Tikus pencuri senior, tolong kembalikan barang yang kamu curi dari keluarga kekaisaran kami. Jika kamu bersedia mengembalikannya, kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Yang mulia, orang ini masuk tanpa izin ke kota kekaisaran. Kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah, pria bertopeng perak di belakangnya berseru. Wanita itu sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Hehehe, gadis kecil, kamu masih muda, tapi kamu berpikiran luas. Namun, selama masih ada di tanganku, tidak mungkin aku mengembalikannya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum sembrono. Jika itu masalahnya, maafkan junior ini karena telah menyinggung perasaanmu. Begitu suara wanita itu turun, pria bertopeng perak di belakangnya melambaikan tangannya. Dalam sekejap, elang ular angin yang berputar-putar di kedua sisi mengeluarkan teriakan yang keras dan jelas. Kemudian, mereka menyerang lelaki tua itu dari kedua sisi. Hehehe, beberapa orang tak berguna ini ingin menangkapku. Pencuri-pencuri dewa tertawa dengan nada menghina. Huff, jangan meremehkan tim elit kegelapan keluarga kekaisaran, seorang pria bertopeng hantu merah berteriak dengan suara yang dalam. Bagus. Hari ini, lelaki tua ini akan merasakan kemampuan tim elit terkuat kerajaan bintang suci. Dalam sekejap, kedua elang ular angin sudah bergegas ke sisi kiri dan kanan tikus pencuri. Di belakang masing-masing elang ada 10 ahli yang kuat. Ada total 20 ahli terlatih yang berbaris di depan ular-ular elang. Perangkap rantai, pria bertopeng hantu merah itu berteriak keras. Aduh. Detik berikutnya, lebih dari selusin rantai besi terbentang tanpa henti, seperti rantai besi melintasi sungai, dan terbang menuju kepala tikus pencuri. Di bawah kendali para ahli tim kegelapan kekaisaran, rantai yang panjangnya lebih dari 100 meter itu sama gesitnya dengan naga banjir. Tidak ada sedikitpun kekacauan. Lebih dari selusin rantai dengan cepat berkumpul di udara dan jatuh menimpa kepala tikus pencuri itu. Bangun. Detik berikutnya, Master Tifra terjebak di dalam sangkar besi selebar beberapa meter. He he, kamu ingin menjebak lelaki tua ini dengan tipuan kecil ini. Pencuri dewa pencuri tikus yang terjebak di dalam sangkar besi tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia berbicara dengan riang dan jenaka. Huh, ini baru permulaan. Ria bertopeng hantu merah itu mencibir. Bagi para ahli top dari Void Piercing Realem, bahkan tim elit gelap keluarga kerajaan tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Hujan pasir dan batu. Aura yang melonjak dan kuat muncul dari tubuh seorang ahli dari keluarga kerajaan. Energi coklat ke abu-abuan melonjak ke depan seperti awan debu. Hah. Energi ke abu-abuan berubah menjadi butiran kecil pasir di udara. Setiap butir pasir bagaikan hujan halus jarum terbang, melesat menuju pencuri tikus-pencuri dewa di dalam sangkar besi. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya seperti sepuluh ribu anak panah yang menembus langit. Serangannya padat dan jangkauannya luas. Bang, bang, bang. Satu demi satu, ledakan teredam terdengar di sekitar pencuri tikus-pencuri yang saleh. He he, tipuan macam apa ini? Apa kamu mencoba menggelitik orang tua ini? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Mereka melihat bahwa tubuh pencuri tikus yang saleh ditutupi lapisan cahaya kemasan samar. Serangan hujan pasir dan batu itu seperti menghantam lempengan besi, tanpa daya tembus sedikitpun. Jangan merayakannya terlalu dini. Pria bertopeng hantu merah memberi perintah lain. Air terjun. Ledakan. Dalam sekejap, ahli lain dari pasukan rahasia kerajaan meledak dengan kekuatan air. Beberapa aliran air yang deras menyembur keluar dan menyerang pencuri dewa tikus di depan mereka. Bang. Arus deras dari segala arah menyapu dan langsung menenggelamkan pencuri tikus yang saleh. Di antara langit dan bumi, ada percikan air. Langit dipenuhi air hujan, memercik sembarangan. Fluktuasi kekuatan yang menakjubkan menyebabkan langit sedikit bergetar. Dinding penyegel jiwa. Beberapa tim rahasia keluarga kerajaan bergerak pada saat yang bersamaan. Energi klasik warna-warni yang mempesona melonjak ke depan. Di bawah kendali kekuatan gabungan semua orang, hujan yang memenuhi langit dengan cepat bercampur dengan pasir dan tanah, membentuk empat dinding batu yang tingginya lebih dari seratus meter. Empat tembok tanah besar mengelilingi pencuri tikus yang saleh di empat arah. Rantai besi tersebut menembus dinding bumi dan menyambung ke sangkar besi di dalamnya. Pemandangan megah seperti itu seperti penjara yang melayang di udara antara langit dan bumi. Membakar api mengamuk surga. Pria bertopeng hantu merah itu berteriak keras. Suaranya penuh kegembiraan. Sesaat kemudian, kelompok ahli terakhir dari tim kegelapan kekaisaran meledak dengan aura yang sangat kuat. Semua orang melepaskan kekuatan Yuan sejati, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi nyala api yang berkobar. Berdengung. Lebih dari selusin api yang dahsyat langsung mengikuti rantai besi dan dengan cepat meluas ke arah dinding tanah di depannya. Melihat dari jauh, selusin naga api tiba-tiba muncul di kehampaan, sangat mempesona. Yang lebih mengejutkan lagi adalah nyala api yang mendominasi langsung mengikuti rantai besi dan menyatu kebagian dalam dinding bumi. Dalam sekejap, semua kekuatan mengalir ke ruang di dalam empat dinding bumi. Meledak. Ledakan. Detik berikutnya, awan api berbentuk jamur membubung ke langit dari dalam empat dinding bumi. Kekuatan dahsyat itu seperti gunung berapi dahsyat yang meletus dalam sekejap. Langit dan bumi diam-diam berubah warna, dan gelombang udara panas menyebar ke segala arah. Fluktuasi kekuatan sebesar itu mungkin cukup untuk membakar segala sesuatu di dalam tembok bumi menjadi abu. Banyak monster di pegunungan di bawah terkejut dan melarikan diri. Di kejauhan, sekawanan burung lari panik. Pengepungan para ahli tim kegelapan kekaisaran benar-benar menakutkan. Huff, pencuri senior, kamu baik-baik saja. Pria bertopeng hantu merah itu mencibir dengan sembrono. Baru saja, di bawah serangan gabungan semua orang, bahkan ahli realem Void Piercing tidak akan bisa keluar tanpa cedera. He he, hanya itu yang kamu punya. Anda bahkan tidak melukai sehelai rambut pun orang tua ini. Membosankan, sangat membosankan, terdengar tawa lucu dari dalam dinding batu besar. Para anggota tim kegelapan kekaisaran terkejut. 123. Dengeng dengungan. Fluktuasi energi yang luar biasa dan dahsyat terus-menerus menggerakkan aliran udara ke segala arah di langit. Sangkar luar angkasa yang dibentuk oleh dinding batu setinggi 400 meter itu seperti kastil empat sisi yang tergantung di antara langit dan bumi. Lebih dari 20 rantai besi hitam membentang di langit, menghubungkan kesangkar bumi. Api yang mengjulang tinggi meletus dari ruang dalam seperti lahar dari gunung berapi. Langit diam-diam berubah warna, dan gelombang api yang sangat panas hampir membuat lubang di langit. He he, hanya itu yang kamu punya. Kamu bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepala lelaki tua ini. Membosankan, sangat membosankan, terdengar tawa lucu dari dalam dinding batu. Semua ahli tim kegelapan keluarga kekaisaran diam-diam mengubah ekspresi mereka dan mengerutkan kening. Pencuri tikus yang saleh ini benar-benar kuat. Serangan yang begitu kuat dan terus-menerus bahkan tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada pihak lain. Ayo, ayo, ayo. Gunakan keterampilan apapun yang kamu miliki. Biarkan orang tua ini berolah raga sedikit. Orang tua ini, para ahli dari tim kegelapan di Win Serpent Eagle ketiga semuanya mengeluarkan aura dingin yang menggigit. Pria bertopeng perak berjalan ke belakang wanita anggun itu dan berkata, Yang Mulia, wanita itu sedikit melambaikan tangannya, dan cahaya redup muncul di matanya yang cerah di balik topeng. Dia mengulur waktu, besiaplah untuk menyiapkan, pembawa guntur surgawi. Ya, Yang Mulia, aduh. Begitu suara itu turun, wanita itu melangkah ke udara. Di saat yang sama, cahaya putih menyala, dan pedang aneh muncul di tangannya. Pedang itu dikelilingi oleh cahaya perak terang, dan gagang serta bila pedang dihubungkan dalam bentuk spiral. Tikus pencuri senior, hati-hati. Wanita itu mengeluarkan teriakan lembut dan aura pedang yang menakjubkan dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya perak tak berujung dengan cepat meluas ke arah pedang di tangannya seperti tanaman merambat. Wanita itu menggerakkan pergelangan tangannya dan mengangkat pedangnya. Ruangan itu bergetar hebat, dan cahaya sky savering swat sepanjang 300 meter menebas ke atas menuju penjara tanah yang dibentuk oleh empat dinding tanah di depannya. Ledakan Aura pedang yang kuat memiliki aura yang sangat merusak. Pedang itu mengejutkan langit, dan sangkar dinding tanah yang besar langsung terbelah di tengahnya oleh pedang wanita itu. Bersamaan dengan turbulensi yang hebat, pencuri dewa tikus terbang di tengah gelombang kejut yang kacau yang disebabkan oleh bebatuan yang beterbangan dan cahaya pedang yang saling bersilangan. He he, kenapa kamu terburu-buru, gadis kecil? Orang tua ini masih ingin bersenang-senang dengan pasukan elit gelapmu. Pencuri tikus, pencuri yang saleh, mengelus sejumput janggut di dagunya. Matanya yang sebesar kacang dipenuhi dengan senyuman licik. Kekuatan senior Tifrat sungguh luar biasa. Aku khawatir mereka tidak bisa melawanmu. Gadis kecil ini berani meminta bimbinganmu, sosok wanita itu anggun dan lincah. Dia memegang pedangnya dan menyerang pencuri tikus pencuri yang saleh. Bayangan pedang yang mempesona terjalin di udara membentuk jaring pedang yang lebarnya lebih dari 10 meter, menyerang ke arah dewa tikus pencuri. Yang terakhir sedikit mengangkat alis putihnya, dan ada sedikit pujian di matanya. He he, gadis kecil dari keluarga Huang Fu benar-benar berbakat. Kemudian, pencuri tikus gadli menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar dan bertabrakan dengan jaring pedang. Bang! Cahaya kemasan dan jaring pedang berpotongan, dan tiba-tiba, serangkaian suara keras terdengar di udara. Kemudian, kekuatan serangan cahaya kemasan melonjak, dan seiring dengan getaran yang hebat, itu langsung menembus jaring pedang. Suara mendesing. Kekuatan ofensif cahaya kemasan tidak berkurang, dan itu mengeluarkan gelombang udara yang kuat di udara, langsung menyerang wanita anggun itu. Wanita itu tidak sedang terburu-buru. Tangannya yang seperti batu giok bergerak ringan, dan pedang di telapak tangannya mengeluarkan lapisan cahaya perak terang. Cahaya peraknya menyilaukan, seperti esensi bulan yang jatuh dari langit ke sembilan, dan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Ding! Pedang tajam yang berharga itu bertemu langsung dengan cahaya kemasan. Lingkaran energi klasik yang tersebar berkembang seperti kembang api. Cahaya kemasan memantul, tapi telapak tangan wanita itu terasa sedikit mati rasa. Sekarang, wanita itu dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya kemasan itu sebenarnya adalah pesawat luar angkasa. Kedua ujung pesawat ulang-alik itu tajam, dan bagian tengahnya setebal penggilas adonan. Panjangnya sekitar 30 cm, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Sungguh luar biasa indahnya. He he, gadis kecil, pesawat terbang api emas milikku ini adalah senjata spiritual yang bagus. Ini mungkin sedikit lebih maju daripada pedang di tanganmu, kamu harus berhati-hati. Pencuri tikus itu merobek jaring pedang, dan melintas di depan wanita itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memegang golden flame flying shuttle di telapak tangannya. Terima kasih sudah mengingatkan, pencuri senior, junior ini akan berhati-hati. Mata cerah wanita di balik topeng itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dan pedang yang dikelilingi cahaya perak sekali lagi menyerang pencuri tikus itu. Pencuri tikus itu memegang pesawat emas di tangannya, dan memulai konfrontasi sengit dengan lawannya. Ketika wanita dan pencuri-pencuri tikus mulai bertarung, ahli lain dari tim kegelapan kerajaan telah mundur ke area belakang dengan elang ular angin mereka. Namun, mereka tidak berdiri di belakang dan menonton, tetapi berdiri dalam barisan, dan di bawah bimbingan pria yang mengenakan topeng perak. Masing-masing dari mereka membentuk segel aneh dengan tangan mereka, dan terus-menerus memadatkan sejumlah besar yuan sejati. Angin kencang bertiup lewat, dan terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Fluktuasi energi yang tidak jelas secara bertahap muncul di kehampaan. Fluktuasi energi ini seperti magma bawah tanah yang sedang muncul. Selanjutnya, gunung berapi akan meletus kapan saja. Saat ini, di dalam gua yang dalam dan suram. Dampak pertempuran di langit luar terus-menerus menyebabkan gunung bergetar. Chu Hen kaget dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Para ahli top dari Void Piercing Realem sedang bertarung. Chu Hen merasa bahwa dia telah terlibat dalam konspirasi besar, dan kemungkinan besar dia telah ditipu oleh orang tua itu. Apa yang harus dilakukan? Haruskah dia melakukan apa yang pihak lain katakan? Chu Hen menatap buku emas dan gulungan tinta di tanah. Namun, jika dia melakukannya, Chu Hen benar-benar tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi padanya. Haruskah dia pergi saja? Jika dia pergi sekarang, bagaimana jika lelaki tua misterius itu menemukannya dalam beberapa hari? Pada saat itu, jika dia tidak dapat mengambilkan salinannya untuknya, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pihak lain? Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Hen perlahan mengambil buku emas itu dari tanah. Buku emas ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Namun, yang mengejutkan Chu Hen adalah buku emas itu tidak bisa dibuka. Sial, apa-apaan ini? Chu Hen terkejut. Buku emas ini tertutup rapat, seolah ada lapisan lem yang menempel di tengahnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membukanya. Seolah-olah itu telah disegel. Apakah ada batasannya? Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Ada banyak ahli di dunia yang, untuk mencegah barang pribadinya di mata matai oleh orang lain, akan menggunakan metode khusus untuk mengatur pembatasan terhadap barang tersebut. Jika dia ingin membuka buku emas ini, pertama-tama dia harus mendobrak lapisan batasan ini. Kemudian, Chu Hen memisahkan segumpal ki dan menyuntikannya ke dalam buku emas. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan perlawanan tak terlihat yang menghalangi penjelajahannya. Merasakan perlawanan seolah-olah dia telah menabrak pelat besi, wajah Chu Hen tidak bisa menahan senyum pahit yang tak berdaya. Sial, Pak Tua Bau, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Dalam hal ini, mungkin lelaki tua misterius itu tidak mengetahui bahwa ada batasan pada buku emas ini, atau mungkin dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sama sekali sebelum para pengejarnya menyusul. Chu Hen sudah memahami tujuan pihak lain. Pihak lain ingin dia menyalin salinannya dan membawanya pergi dari sini. Dia sendiri akan menunda di luar, dan setelah Chu Hen pergi, dia akan memberitahu para pengejarnya bahwa buku emas itu disembunyikan di gua ini. Setelah mendapatkan kembali buku emas itu, para pengejarnya kemungkinan besar tidak akan terus mempersulit lelaki tua itu. Setelah masalah di sini selesai, orang tua itu akan menemukan Chu Hen dan meminta salinannya kembali. Rencana ini tidak bisa dikatakan buruk, tapi lelaki tua itu telah melakukan kesalahan. Dia lupa bahwa ada batasan pada hal yang begitu penting, dan dengan kekuatan Chu Hen, sepertinya dia tidak dapat melanggar batasan ini. Jangan salahkan aku. Kebetulan Chu Hen tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jadi dia segera melemparkan buku emas itu ke tanah dan bersiap untuk pergi. Tapi saat dia mengambil dua langkah, Chu Hen tiba-tiba menoleh ke belakang. Tatapannya yang agak bingung sekali lagi tertuju pada buku emas. Sial, rasa penasaranku tergugah. Apa isinya? Berpikir bahwa lelaki tua di luar pasti akan mencoba menunda waktu sebanyak mungkin, pasti ada seni bela diri. Segera, Chu Hen mengambil buku emas itu lagi. Kali ini, Ki yang dilepaskan berwarna ungu setan. Kekuatan garis keturunan tubuh mata iblis suci bergabung dengan Ki, dan mulai menyerang batasan pada buku emas. Berdengung. Cahaya kemasan samar muncul di permukaan buku emas itu. Cahaya itu seperti cahaya suci sembilan surga, kuat dan suci. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan pada buku emas telah sedikit dilonggarkan, tetapi masih belum ada tanda-tanda akan dilanggar. Bagaimanapun, dia hanya berada di peringkat ke-6 alam tongyuan, dan masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh badan mata iblis suci. Tubuh kacau. Chu Hen diam-diam berteriak. Kemudian, cahaya hitam yang mendominasi muncul. Dua warna kekuatan yang berbeda, satu hitam dan satu ungu, berpadu menjadi satu dan dituangkan ke dalam buku emas. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang sangat gelisah muncul dari dalam buku emas. Cahaya yang menutupi permukaan buku emas berkedip-kedip antara terang dan gelap, kuat dan lemah. Chu Hen hanya merasakan kekuatannya saat ini memenuhi bola air. Bola air itu terus mengembang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bekerja, Chu Hen terkejut dan bahagia, dan Ki yang lebih kuat pun tersapu. Berdengung. Ruangan itu bergetar, dan gelombang udara yang dahsyat menyapu pasir dan kerikil di tanah. Cahaya kemasan di permukaan buku emas itu runtuh dan meledak, berubah menjadi pecahan cahaya kemasan yang memenuhi langit dan menghilang. Saya melakukannya. Chu Hen sangat gembira, dan pada saat yang sama, dahinya dipenuhi keringat. Baru saja, dia hampir menghabiskan seluruh Ki di tubuhnya. Dengan santai menyeka keringat di dahinya, Chu Hen membuka buku emas itu dengan hati-hati dengan hati yang gelisah. Detik berikutnya, murid Chu Hen tanpa sadar menyusut. Empat karakter gesit dan garang pertama kali terlihat di matanya. Buku Surgawi Bintang Suci 124 Buku Surgawi Bintang Suci Melihat kata-kata yang muncul di depannya, Chu Hen merasa seolah ada guntur yang bergemuruh di telinganya. Gelombang kegelisahan muncul di hatinya. Bintang Suci Dinasti Bintang Suci Ini adalah barang paling rahasia dari keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci. Dalam sekejap, Chu Hen ingin mengutuk. Orang tua itu berani mengambil barang milik keluarga kerajaan. Pantas saja dia dikejar jauh-jauh ke sini dan terpaksa meminta bantuannya untuk menyalin instans Dungheon. Sungguh penipuan. Ini, Chu Hen, yang telah tinggal di rumah jenderal sejak ia masih muda, kadang-kadang mendengar Longzhan menyebutkan bahwa keluarga kerajaan telah mengumpulkan banyak buku dan harta karun. Dan buku yang paling misterius adalah Buku Surgawi Bintang Suci. Dikabarkan bahwa Buku Surgawi Bintang Suci berisi rahasia terbesar dinasti Bintang Suci. Rahasia apa ini? Hanya keluarga kerajaan yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Chu Hen mengepalkan tangannya erat-erat saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia secara alami tahu apa arti keluarga kerajaan dari dinasti Bintang Suci. Itu adalah otoritas tertinggi dalam dinasti. Kemarahan raja akan menyebabkan jutaan mayat dan darah mengalir sejauh ribuan mil. Sekarang keluarga kerajaan terlibat, masalah ini bukanlah masalah kecil. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa kata. Jika dia adalah orang normal, dia hanya punya satu pilihan dan itu adalah menyerahkan buku emas itu kepada keluarga kerajaan dan memutuskan hubungan dengan lelaki tua itu. Namun, Chu Hen sangat tenang saat ini. Dia mengerti bahwa berdasarkan kehatian-kehatian keluarga kerajaan, selama dia membuka buku surgawi Bintang Suci, dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Chu Hen membuat keputusan dalam sekejap. Dia tidak akan membantu siapapun. Huff, Pak Tuwabau, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan sejak kamu menjebakku? Cahaya dingin muncul di mata Chu Hen. Pihak lain telah mempercayakan masalah ini kepadanya tanpa mempedulikan nyawanya. Dia tidak berencana membantu lelaki tua itu menyalin instans Dungeon, dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan buku emas itu kepada keluarga kerajaan. Namun, Chu Hen memiliki ide yang lebih berani di benaknya, yaitu menghafal isi dari instans Dungeon. Buku Surgawi Bintang Suci Lagipula, tidak banyak orang di dinasti Bintang Suci yang bisa mengetahui buku Surgawi Bintang Suci. Sekarang barang ini diletakkan di depan Chu Hen adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Karena keadaan sudah seperti ini, sebaiknya mereka terus melakukannya. Segera, Chu Hen membuka halaman pertama buku Surgawi tanpa ragu-ragu. Itu juga satu-satunya halaman. Ketika dia membuka halaman itu, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kertas Apa yang sedang terjadi? Hanya ada satu halaman emas, dan itu benar-benar kosong. Belum lagi satu katapun, bahkan tidak ada jejak tinta. Apakah aku telah ditipu lagi? Apakah kamu bercanda? Tidak ada alasan. Chu Hen mengerutkan kening. Jika buku Surgawi Bintang Suci ini palsu, mengapa keluarga kerajaan mengejarnya dari ibu kota kekaisaran ke sini, dan bahkan mengirim ahli top dunia Void Piercing? Meskipun Chu Hen tidak mengetahui situasi pertempuran di luar, lelaki tua misterius itu jelas merupakan ahli bidang Void Piercing. Mereka yang bisa melawannya secara alami adalah orang-orang dengan level yang sama. Selain batasan yang ditetapkan dalam buku emas, kemungkinan buku Surgawi Bintang Suci ini palsu tidaklah tinggi. Chu Hen menyipitkan matanya, lalu senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Mata setan berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan garis keturunan dari fisik mata iblis suci dilepaskan sekali lagi. Chu Hen hanya merasakan sedikit panas di matanya, dan kemudian pupil hitam pekat itu langsung berubah menjadi ungu setan. Di kedalaman pupil ungu, dua titik hitam kecil bergetar samar. Segera setelah itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Halaman kosong buku Surgawi Bintang Suci di depan Chu Hen sebenarnya mengalami perubahan yang aneh. Bintik-bintik cahaya keemasan dan bayangan muncul di depan Chu Hen dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chu Hen sekali lagi takjub. Kekuatan fisik suci memang menantang surga. Kamuflase semacam ini pada akhirnya tidak berguna di depan sepasang mata iblisnya. Berdengung. Fluktuasi kekuatan yang tidak jelas terus-menerus dilepaskan dari buku emas, dan detak jantung Chu Hen mulai meningkat secara tidak sadar. Rahasia paling rahasia dari dinasti Bintang Suci, rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, buku emas itu berkembang dengan cahaya lembut. Di depan Chu Hen ada pola langit berbintang yang aneh, dan dalam benak Chu Hen, pemandangan bimas sakti yang luas dan tak berujung muncul tanpa sadar. Bintang-bintang yang padat menghiasi langit malam, bersinar dengan kecemerlangan abadi. Dan di langit berbintang, tujuh bintang yang disusun dalam bentuk dou adalah yang paling mempesona. Ini. Murid Chu Hen sedikit menyusut, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan dan keheranan yang mendalam. Di luar gua, di atas kehampaan. Ledakan. Dewa tikus pencuri dan wanita anggun itu telah bertukar lebih dari seratus gerakan, tapi tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain. Di langit di atas pegunungan, percikan api beterbangan kemana-mana, dan energi elemental sejati meluap-luap. Pedangki yang tajam dan cahaya kemasan terang terus-menerus bertabrakan, dan dunia diam-diam kehilangan warnanya. Hei hei, gadis kecil, lelaki tua ini sudah lama tidak bertengkar hebat. Sungguh menyenangkan. Dewa tikus pencuri menggerakkan telapak tangannya, dan pesawat ulang alik api emas di tangannya tiba-tiba meledak. Dalam proses pergerakannya, lingkaran cahaya kemasan yang kuat menempel di badan pesawat ulang alik, dan pada saat yang sama, pesawat ulang alik berubah menjadi warna merah tua, seperti besi solder yang membara. Senior-senior, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Lebih baik kamu dan aku menukarkan barang itu kembali. Dengan cara ini, lebih baik bagi kita berdua. Wanita itu berkata dengan lemah, lalu menebas ke belakang dengan pedangnya. Bayangan pedang yang kuat itu seperti sambaran petir yang melintasi dunia. Bang! Lapisan cahaya kemasan beriak di kehampaan, dan pesawat ulang alik terbang langsung dikirim terbang dengan pedang panjang. Hei hei, bagaimana dengan ini? Gadis kecil, selama kamu bisa mengalahkan lelaki tua ini, aku akan mengembalikan benda itu padamu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka aku akan meminjamnya selama tiga hari. Bagaimana menurutmu? Dewa tikus pencuri melompat, dan saat mengambil kembali pesawat ulang alik api emas, dia melesat lebih tinggi di kehampaan. Mata dibalik topeng wanita itu sedikit menyipit. Gadis kecil ini tidak berani menggunakan barang keluarga kekaisaran sebagai taruhan judi. Namun, senior, jika kamu bersikeras untuk menunda, jangan salahkan junior ini karena telah menyinggungmu. Hahaha, sungguh menyinggung, yang bagus. Aku, Dewa tikus pencuri, telah menjelajahi provinsi seratus kerajaan selama puluhan tahun, dan tidak banyak orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Hari ini, izinkan saya melihat kemampuan apa yang kamu miliki, gadis kecil. Ledakan. Begitu suaranya turun, aura besar melonjak seperti air pasang dari tubuh Dewa tikus pencuri, dan cahaya kemasan yang menyelaukan seperti cahaya suci matahari siang membubung ke langit. Dewa tikus pencuri melambaikan tangannya, dan pesawat ulang alik api emas sekali lagi menyapu dengan anggun. Ledakan. Pada saat berikutnya, pesawat ulang alik api emas berkembang dengan cahaya kemasan yang sangat menyelaukan, dan segera setelah itu, seluruh langit dipenuhi dengan pesawat ulang alik emas yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu pesawat ulang alik emas seperti uang yang jatuh dari langit, dan aura dinginnya yang menusuk seperti 10 ribu anak panah yang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Setiap pesawat ulang alik terbang sangat mematikan. 125. Bus. Dewa tikus pencuri membuang pesawat ulang alik terbang api emas. Detik berikutnya, pesawat ulang alik api emas berkembang dengan cahaya kemasan yang sangat mempesona. Aura pembuatnya melonjak ke langit, dan kemudian pesawat ulang alik api emas berubah menjadi pesawat ulang alik emas identik yang tak terhitung jumlahnya. Langit sepertinya sedang menghujani koin emas. Ribuan angkutan menutupi langit dan menyapu ke arah wanita anggun dan anggun itu. Melalui topengnya, mata indah wanita itu diliputi cahaya dingin yang samar. Suara mendesing. Pedang perak di tangannya menelan dan memancarkan kilau terang yang menakjubkan. Aura pedang yang menakjubkan muncul. Pergelangan tangan wanita yang seperti batu giyok itu bergerak, dan aura pedang yang sangat kuat muncul dari tubuhnya seperti naga yang berenang. Aura pedang perak mengguncang langit ke segala arah. Rambut panjang seperti tinta wanita itu berkibar tertiup angin, dan jubah cantiknya berkibar tertiup angin. Dia menggunakan pedangnya untuk mengendalikan auranya, memamerkan keanggunannya yang tiada taraf. Seiring dengan guntur yang menggelegar, aura pedang yang seperti bima sakti bertahan di sekitar tubuh wanita itu, membentuk tornado energi pedang perak. Dia berada di tengah pusaran pedang ki, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Ledakan. Pesawat ulang alik terbang yang memenuhi langit turun seperti badai yang sangat deras. Bintik-bintik cahaya keemasan yang menyilaukan terus-menerus menghantam pusaran pedang ki. Fluktuasi energi yang hebat menyebabkan langit bergetar dengan gelisah. Pemandangan yang begitu mengejutkan itu seperti hujan meteor yang bertemu dengan tornado secara kebetulan. Akibat dari semua jenis kekuatan yang ditumpahkan secara sembarangan. Langit berubah warna, dan gunung-gunung di bawahnya bergetar gelisah. Semua binatang iblis besar dan kecil dalam radius beberapa puluh kilometer terbang ketakutan. Angin kencang menyebabkan aliran udara di area ini menjadi tidak nyaman secara tidak normal. Pada saat ini, para ahli lain dari tim kegelapan keluarga kerajaan akan menyelesaikan langkah terakhir dari misi yang ditugaskan kepada mereka. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura pembunuh yang sangat dingin. Fluktuasi kekuatan yang dilepaskan dari masing-masingnya menyebabkan udara di sekitarnya secara samar-samar menghasilkan suara ombak, dan angin dingin yang suram menjadi semakin kuat. Ledakan. Hujan cahaya keemasan yang tak ada habisnya tidak mampu melukai wanita itu sama sekali. Pada saat ini, cahaya warna-warni muncul dari tubuhnya. Aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya memenuhi sekeliling, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Cahaya cemerlang dengan cepat berkumpul menuju pedang wanita itu. Dalam sekejap, pedang perak itu berubah menjadi warna pelangi. Seolah-olah terbuat dari inti pelangi. Merasakan kekuatan Zen Yuan yang memancar dari tubuh gadis itu, wajah si pencuri tikus yang saleh mau tidak mau menjadi sedikit bermartabat. Dia diam-diam berpikir bahwa kekuatan gadis kecil ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mata kecil Sterling Rat Gadli menyipit. Penglihatan sekelilingnya menyapu para ahli dari tim kegelapan kekaisaran yang memancarkan aura pembunuh. Dia bergumam pelan, kita tidak bisa terus membuang waktu seperti ini. Sudah lama sekali, bocah itu seharusnya pergi. Berdengung. Segera, aura agung muncul dari tubuh pencuri dewa tikus pencuri. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti dunia seperti matahari yang terik. Sungai besar Zen Yuan berkumpul di atas kepala semua orang. Itu menutupi langit dan menutupi bumi dengan kekuatannya yang luar biasa. Ditemani oleh suara dera pasukan yang luar biasa, hantu emas yang tingginya lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul di langit di belakang pencuri dewa tikus pencuri. Apa itu? Para ahli dari tim kegelapan kekaisaran mengangkat kepala dan melihat ke atas. Di balik topeng mereka, mata mereka dipenuhi rasa kesungguhan yang kuat. Dalam sekejap mata, hantu emas di belakang pencuri dewa tikus pencuri secara mengesankan mulai terbentuk. Dalam sekejap, hantu tikus emas besar melayang di antara langit dan bumi. Ini adalah makhluk besar yang tampak mirip musang, tetapi bulunya berwarna emas cerah. Mulutnya yang lebar sedikit terbuka, memperlihatkan dua gigi depan besar yang setajam guilotin. Dibandingkan dengan perasaan gelap dan lemah yang biasa diberikan tikus kepada manusia, kali ini benar-benar berbeda. Hantu tikus emas ini secara mengesankan memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Hei-hei, gadis kecil, kamu harus berhati-hati. Begitu suara itu turun, hantu tikus emas besar itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan seberkas cahaya kemasan menembus langit. Dengan momentum yang mengejutkan, ia menggulung aura destruktif dan melonjak menuju wanita anggun dan mewah di depannya. Seluruh langit berguncang dengan gelisah. Sinar cahaya kemasan ini seperti cahaya kehancuran yang dilemparkan oleh dewa. Itu membuat orang merasakan ketakutan yang mendalam. Dengeng dengungan. Pada saat ini, Zen Yuan yang dilepaskan oleh wanita itu juga meningkat ke kondisi terkuatnya. Cahaya tujuh warna mekar seperti pelangi, dan wanita itu mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Pekikan. Ditemani oleh tangisan burung phoenix yang keras dan jelas, hantu burung dewa tujuh warna yang mempesona keluar dari cahaya pelangi yang melonjak. Aura agung yang memandang rendah semua makhluk hidup menyebabkan bumi bergetar, dan aliran udara di area puluhan mil menjadi sangat kacau. Hah! Pencuri tikus yang sale tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menganggup dengan sedikit kekaguman. Tidak heran gadis ini memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ini seharusnya disebut, tubuh mendalam roh phoenix. Burung dewa tujuh warna itu mengepakkan sayapnya yang indah dan membubung ke atas, menghadap pancaran cahaya kemasan yang dimuntahkan tikus emas itu. Pekikan. Sedetik sebelum keduanya hendak bertemu, burung dewa tujuh warna itu langsung berubah menjadi bayangan pedang mempesona yang seterang jembatan pelangi. Aura dingin yang tak ada habisnya mengejutkan segala arah. Ledakan. Sinar cahaya kemasan yang sangat merusak berpotongan kuat dengan bayangan pedang tujuh warna yang anggun, dan seluruh langit jatuh ke dalam turbulensi yang hebat. Pukulan telak dari dua pembangkit tenaga listrik alam penusuk kekosongan itu seperti dua meteorit yang datang dari langit bertemu secara tak terduga. Lapisan gempa susulan yang dahsyat seperti gelombang kejut di permukaan air, terus menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitar tim gelap keluarga kerajaan mengerahkan esensi sejati dalam tubuh mereka untuk melawan. Hutan dan pegunungan di bawahnya sepertinya tersapu. Beberapa puncak gunung rata, dan banyak pohon hancur menjadi debu. Gemuruh. Chu Hen, yang masih berada di dalam gua, bahkan seluruh gunung di bawah kakinya bergetar, tetapi Chu Hen sepertinya tidak menyadarinya. Murid ungu iblis itu menatap tanpa bergerak ke arah buku surgawi bintang suci di depannya. Buku emas itu dihiasi dengan pola bintang yang padat. Dan yang paling cemerlang dan indah adalah biduk dalam, bentuk dou. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya yang sangat menyelaukan muncul dari buku surgawi bintang suci. Chu Hen tanpa sadar mengangkat tangan kirinya untuk menutupi matanya. Lalu, Chu Hen merasakan sedikit kesemutan di telapak tangannya. Dia dengan cepat melihat ke tangan kirinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia melihat ada tujuh titik cahaya keemasan di telapak tangan kirinya. Ketujuh titik cahaya ini berbentuk dou form. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen melihat tujuh titik cahaya di telapak tangannya dengan ekspresi tercengang. Kemudian, dia melihat buku surgawi bintang suci yang perlahan memudar. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di benaknya. Apa yang dibicarakan oleh buku surgawi bintang suci? Rahasia apa yang dikandungnya? Chu Hen merasa otaknya berantakan. Sial, ini memang rahasia terbesar dinasti bintang suci. Orang biasa benar-benar tidak bisa memahaminya. Setelah itu, tujuh titik cahaya di telapak tangan Chu Hen juga menghilang. Segalanya tampak telah kembali ke titik semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gemuruh. Saat Chu Hen berada dalam kebingungan, guncangan hebat di gunung menyebabkan dia tiba-tiba sadar kembali. Aku hampir lupa bahwa aku masih dalam bahaya, Chu Hen menamparkan keningnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa masalah di luar adalah sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan. Dia pasti tidak bisa memiliki buku surgawi bintang suci lagi. Setelah lama mencari, dia masih belum menemukan apapun. Buang-buang waktu saja. Segera, Chu Hen menutup buku emas itu. Segera setelah buku emas itu ditutup, seberkas cahaya redup muncul. Sama seperti sebelumnya, itu tertutup rapat, dan sulit untuk dipisahkan. Sepertinya pembatasan ini diaktifkan dengan sendirinya. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri, lalu melemparkannya ke tanah. Dia dengan santai memasukkan tinta, kuas, kertas, dan batu tinta ke dalam cincin penyimpanannya. Ini semua adalah bukti, dan dia sama sekali tidak bisa meninggalkan jejak apapun. Lalu, tanpa ragu, Chu Hen berbalik dan berlari menuju pintu keluar gua. Gemuruh. Konfrontasi kekuatan para ahli Void Piercing Realem memicu badai petir yang dahsyat. Tikus pencuri dan wanita anggun itu saling memandang dari jauh. Aura para ahli top itu seperti dua gunung, menekan segala arah. Yang mulia. Pada saat ini, pria bertopeng perak berteriak kaget. Wanita itu melirik ke samping dan mengangguk setuju. Melihat wanita itu mengangguk, para ahli di sekitar tim kegelapan kerajaan mengerti secara diam-diam. Mereka mengatupkan tangan dan menyelesaikan segel terakhir. Guntur surga ke-9, balikkan sungai. Guntur surgawi, gambarlah. Pria bertopeng perak itu berteriak dengan suara tegas. Di saat berikutnya, setiap ahli tim kegelapan menyalakan pilar cahaya yang membubung ke langit. Lebih dari 20 pilar cahaya kokoh melompat ke awan seperti aurora. Gemuruh. Yang terjadi selanjutnya adalah suara guntur yang memekatkan telinga. Awan hitam yang begelombang langsung berkumpul di langit dalam radius beberapa mil. Gejolak yang dahsyat itu seperti arus bawah air hitam. Sambaran petir bersilangan, seperti ular perak yang mengaduk awan dan hujan. Tekanan yang dahsyat itu seperti derap 10 ribu kuda, atau serangan seribu pasukan. Kekuatan agung langsung menyelimuti tikus pencuri itu, dan wajah tikus itu menjadi sedikit bermartabat. Gadis kecil, kamu bermain sebesar ini. Anda menindas orang tua. Tikus pencuri senior, aku sudah memperlakukanmu dengan sopan. Kaulah yang dengan keras kepala bersih keras melakukan sesuatu dengan caramu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Wanita itu menjawab dengan acuh tak acuh. He he, baiklah, biarkan saya melihat betapa kuatnya apa yang disebut pemanggilan guntur surgawi ini. Kuang dang. Sebelum suara itu menghilang, guntur dan kilat yang terjalin hampir menghancurkan langit. Semua ahli dari tim kegelapan kerajaan membentuk segel pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, guntur surga ke-9 bergerak, dan angin tiba-tiba bertiup. 126. Kuang dang. Suara keras guntur yang bersilangan sepertinya akan menghancurkan kubah surga. Bersama dengan para ahli dari tim kegelapan kekaisaran, mereka secara bersamaan membentuk segel. Guntur dari sembilan surga, dan angin tiba-tiba bertiup. Dalam sekejap, guntur surgawi dengan diameter lebih dari 50 meter langsung menembus awan gelap yang bergulung. Dengan momentum yang dapat menghancurkan gunung dan sungai, ia menggulung momentum destruktif yang mengerikan dan meledak ke arah si pencuri tikus. Meskipun kekuatan kekerasan ini tidak cukup untuk membunuh tikus pencuri itu di tempat, tidak masalah untuk melukainya secara serius. Tentu saja, ini juga merupakan tujuan dari tim rahasia keluarga kekaisaran. Lagi pula, mereka ingin mengambil kembali barang yang dicuri oleh tikus pencuri itu. Mereka tidak bisa membunuhnya begitu saja seperti ini. Menghadapi serangan yang sangat berbahaya ini, mata kecil pencuri dewa tikus melonjak dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdengung. Ruangan itu tiba-tiba bergetar, dan sebuah roda emas tiba-tiba muncul di telapak tangan tikus pencuri itu. Roda emas itu seperti pelindung tangan, tapi juga seperti topi matahari. Cahaya keemasan yang keluar sama menyelaukannya seperti matahari. Itu adalah, apakah itu perisai matahari soliter? Pria bertopeng perak itu berteriak dengan ragu. Solitary Sun Silt menduduki peringkat ke-39 dalam daftar senjata spiritual. Itu adalah senjata spiritual pertahanan. Bahkan di dinasti bintang suci, itu adalah harta karun yang diperebutkan orang-orang. Harta apapun yang bisa masuk peringkat dalam daftar senjata ilahi jelas bukan barang biasa. Orang tua ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Dia pasti mencurinya dari seseorang lagi. Para ahli dari tim kegelapan keluarga kekaisaran berpikir sendiri. Wanita anggun itu tanpa sadar menggenggam pedang perak di tangannya, dan energi pedang tajam sekali lagi bangkit. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, tikus-tikus pencuri langsung mengangkat Solitary Sun Silt di depannya, dan truyuan yang kaya disuntikkan ke dalam perisai. Pada saat berikutnya, Solitary Sun Silt bersinar terang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan dengan cepat berputar seperti pusaran air. Energi spiritual antara langit dan bumi, bersama dengan Solitary Sun Silt, diaduk secara tidak sengaja. Dalam sekejap, perisai emas besar selebar 100 meter segera memblokir kepala tikus pencuri. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari guntur surgawi jatuh dengan momentum yang mengejutkan, mendarat di perisai emas besar pada saat kritis. Ruang dalam jarak belasan mil tidak bisa menahan gemetar, dan kilat yang sangat menyilaukan bermekaran di langit. Karena waktu reaksi tikus-tikus pencuri terlalu terburu-buru, dan kecepatan guntur surgawi terlalu cepat, Solitary Sun Silt tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan pertahanannya. Bang! Disertai dengan ledakan yang menggelegar, perisai cahaya 100 meter yang dipadatkan oleh Solitary Sun Silt secara paksa diledakkan oleh guntur surgawi. Aura destruktif memenuhi langit dan mengguncang langit. Meskipun kekuatan pertahanan perisai matahari tidak mampu memblokir pembawa petir surgawi dalam waktu singkat, secara tak terduga hal itu mengubah lintasan serangannya. Di bawah tatapan kaget dari semua ahli tim kegelapan keluarga Kekaisaran, petir surgawi lewat tepat di depan pencuri tikus yang saleh dan meledak ke arah gunung di bawah. Tidak bagus, tikus pencuri itu tiba-tiba terkejut. Hebatnya, gunung itu adalah gunung tempat cuhen berada di dalam gua. Namun, keadaan dengan cepat menjadi tenang. Setelah sekian lama, cuhen seharusnya sudah pergi. Namun kenyataannya, cuhen baru saja meninggalkan pintu masuk gua. Tepat ketika dia berpikir untuk menemukan pohon anggur untuk diayunkan ke sungai di bawah gunung, guntur surgawi yang menggelinding datang runtuh seperti kawanan 10 ribu binatang. Di bawah tekanan angin dingin yang sangat menggigit, hati cuhen sangat khawatir. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, puncak gunung di belakangnya langsung rata. Sialan kamu, cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung melontarkan kata-kata vulgar. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat langsung menyapu ke segala arah. Kekuatan guntur surgawi tidak dapat dihentikan, dan seluruh gunung hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap. Dampak dahsyat dari ledakan tersebut membuat ribuan batu beterbangan. Bersama dengan bebatuan, cuhen terlempar. Apa itu? Ria bertopeng perak memandang cuhen, yang berguling-guling di reruntuhan, dengan heran. Pencuri dewa pencuri tikus mau tidak mau diam-diam mengutuk, efisiensi bajingan kecil ini terlalu rendah. Kesempatan bagus seperti itu terbuang sia-sia begitu saja. Akibat dari kekuatan guntur surgawi bukanlah masalah kecil. Organ dalam cuhen terguncang oleh dampaknya, dan dia menyemburkan setegup darah. Namun, tim gelap keluarga kerajaan tidak berniat ikut campur dalam urusan mereka. Bagaimanapun, identitas cuhen telah terungkap. Terlepas dari apakah cuhen telah memperoleh buku surgawi bintang suci atau tidak, mustahil baginya untuk berhasil menyerahkannya kepadanya. Bahkan jika dia berhasil menyelamatkan cuhen, pencuri tikus itu tidak akan bisa menjaganya di sisinya. Pada akhirnya, dia akan tetap diburu oleh keluarga kerajaan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi pada cuhen, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wanita anggun dan mewah itu bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Dia terbang ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang mulia, pria bertopeng perak itu berteriak. Hentikan pencuri tikus, pencuri yang saleh. Wanita itu menjawab dengan dingin, tetapi sepasang mata cerah di balik topeng itu penuh dengan emosi yang kompleks saat dia melihat ke arah pemuda yang malu direruntuhan di bawah. Tubuh cuhen sudah terluka, dan sekarang dia mengalami kejadian yang tidak terduga. Dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Bang! Tiba-tiba, energi telapak tangan yang kuat melonjak, dan puing-puing di sekitar cuhen terlempar. Kemudian, aroma samar menyerang lubang hidungnya. Cuhen tiba-tiba merasa punggungnya ditopang oleh lengan yang hangat seperti batu giok. Pada saat yang sama, energi telapak tangan yang lembut melonjak ke dalam tubuhnya, secara langsung menghilangkan dampak setelah guntur surgawi. Itu seperti mimpi, nyata, dan palsu. Cuhen hanya merasa dunia berputar, dan segala sesuatu di depannya sedikit terdistorsi. Kemudian, topeng kucing kecil terpantul di mata cuhen. Di balik topeng itu, ada sepasang mata besar yang bening dan menarik. Sepasang mata ini tampak familiar, terutama familiar. Sia, sia king. Kedua kata itu dengan lemah keluar dari mulut cuhen. Mata di balik topeng itu sedikit bergetar dan diliputi riak kelembutan yang dangkal. Lawan benar-benar mengenaliku secara sekilas. Kemudian, cedera serius membuat penglihatan cuhen menjadi hitam, dan dia tiba-tiba mengalami koma. Pada saat yang sama, para ahli dari tim kegelapan kerajaan sekali lagi mengepung pencuri dewa pencuri tikus. He he, jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Pencuri dewa pencuri tikus menyipitkan mata kecilnya dengan cahaya redup. Dia menunjuk ke gunung di bawah yang telah hancur menjadi reruntuhan, dan berkata, benda yang kamu inginkan, aku menyembunyikannya di gunung itu. Kamu dapat meluangkan waktu untuk menemukannya. Hahaha! Apa? Semua orang sangat terkejut. He he, orang tua ini pergi. Selamat tinggal. 127. Benda yang kamu inginkan tersembunyi di gunung itu. Luangkan waktumu untuk menemukannya. Hahaha! Apa? He he, orang tua ini pergi. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dewa tikus pencuri berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Para ahli dari tim kegelapan keluarga kerajaan saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus mengejarnya atau tidak. Wanita dengan temperamen anggun dan mewah memegang Chu Hen di tangannya dengan satu tangan. Sepasang mata cerah di balik topeng memandang dewa tikus pencuri yang menghilang ke cakrawala dengan sedikit serius. Lalu, dia menunduk untuk melihat Chu Hen di sampingnya. Matanya yang serius tidak bisa menahan riak. Sore hari, hari sudah hampir malam. Awan matahari terbenam di barat sungguh luar biasa indah. Awan terbakar yang indah mewarnai separuh langit menjadi merah. Di puncak gunung, Chu Hen sedang berbaring di atas batu. Dia masih tidak sadarkan diri, tapi napasnya lebih stabil. Wajah tampannya sedikit pucat. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh anggun dan cantik berdiri dengan tenang di tepi tebing. Rambutnya yang seperti tinta berkibar tertiup angin. Meskipun dia mengenakan topeng, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang halus. Yang mulia, buku surgawi bintang suci telah ditemukan. Suara gembira terdengar. Pria bertopeng perak memimpin lebih dari 20 ahli tim gelap keluarga kerajaan menuju wanita tersebut. Wanita itu sedang memegang sebuah buku emas yang dikelilingi oleh cahaya lembut. Setelah mencari hampir seharian, akhirnya dia menemukannya dari tumpukan batu. Semua ahlinya tertutup debu. Mereka tampak seperti baru saja keluar dari tumpukan tanah. Wanita itu menganggup dan berkata dengan tenang, misi sudah selesai. Tapi yang mulia, pria bertopeng perak itu mengubah topik pembicaraan. Dia memandang Chu Hen dan berkata, Tidakkah menurutmu aneh kalau orang ini muncul di sini? Apa yang kamu coba katakan? Wanita itu menjawab dengan tenang. Yang mulia, menurut tebakan bawahan ini, orang ini pasti bersekongkol dengan Dewa Tikus Pencuri. Dewa Tikus Pencuri mengulur waktu di luar, jadi orang ini bermaksud menghafal salinan buku surgawi bintang suci. Jadi, mata tajam pria di balik topeng itu memancarkan niat membunuh. Saya sudah memeriksa cincin penyimpanannya. Tidak ada yang mencurigakan. Yang mulia, tidak perlu menggunakan pena dan kertas untuk mencatat semuanya. Beberapa orang dilahirkan dengan memori fotografis. Sebelum kami datang ke sini, Yang mulia telah mengeluarkan perintah yang jelas untuk membunuh siapapun yang telah membaca kitab suci bintang surgawi. Bunuh tanpa ampun. Tiga kata ini sangat dingin, setajam pisau yang menusuk tulang. Mata wanita itu melembut, tapi suaranya tetap tenang. Ada batasan pada buku surgawi bintang suci. Dia tidak akan bisa membukanya dengan kekuatannya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Saya sudah mengatakan bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa membaca isi buku surgawi. Berapa kali Anda ingin saya mengulanginya? Yang mulia, harap tenang. Merasakan dinginnya nada bicara wanita itu, pria bertopeng perak itu langsung berlutut dengan satu kaki. Yang mulia, saya hanya memikirkan gambaran yang lebih besar. Saya tidak bermaksud menyinggung Yang mulia. Mohon maafkan saya, Yang mulia. Rasa dingin di mata wanita itu meredah. Dia berkata dengan dingin, bawa buku surgawi bintang suci kembali ke ibu kota kekaisaran. Saya akan mengurus masalah ini di sini. Jika dia benar-benar membaca isi kitab surgawi, saya akan membunuhnya. Ya, Yang mulia. Melihat wanita itu sedang marah, pria bertopeng perak itu tidak berani terus membuatnya marah. Dia segera pergi bersama para ahli dari tim kegelapan. Pekikan. Teriakan elang yang nyaring dan jelas bergema di sembilan langit. Tiga elang ular angin terbang ke langit dalam formasi segitiga. Tidak lama kemudian, mereka membawa para ahli dari tim kegelapan keluarga kerajaan dan menghilang ke dalam kehampaan. Matahari mulai terbenam, dan angin pegunungan sore hari terasa sedikit dingin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cuhan perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang ditularkan dari tubuhnya menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Di mana ini? Setelah beberapa saat kebingungan, kenangan sebelum dia pingsan terlintas di benaknya. Siaking. Tatapan Cuhan beralih ke sosok cantik yang berdiri di tepi tebing tidak jauh dari sana. Yang terakhir berbalik, mengangkat tangan kanannya yang cantik dan ramping, dan melepas topeng di wajahnya. Dalam sekejap, wajah anggun dan halus terlihat di udara. Wajah cantiknya begitu familiar, dan temperamen mulia adalah bawaannya. Ini benar-benar kamu, senyuman santai muncul di wajah Cuhan. Siaking, wanita yang bertarung dengan Bisking Ice Moon Demon Wolf di pegunungan tanpa tulang. Belakangan, dia tidak sengaja bertemu Cuhan. Meski keduanya baru bersama beberapa hari, bisa dikatakan mereka telah menjalani hidup dan mati bersama. Bisa bertemu seorang kenalan di sini, Cuhan tidak bisa menahan perasaan terkejut yang tak terlukiskan. Siaking juga tersenyum tipis. Matanya yang cerah indah dan mengharukan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kata-kata yang sama keluar dari mulut mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya terkejut pada awalnya, tetapi mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Aku di sini untuk menangkap Dewa Pencuri Tikus, jawab Siaking terlebih dahulu. Dewa Tikus Pencuri, Cuhan sedikit terkejut. Lalu dia mengangkat alisnya dan berkata, orang tua sialan itu. Mendengar ini, Siaking hanya bisa sedikit mengernyit. Ekspresinya juga menjadi serius. Apakah kamu kenal dia? Hanya hantu yang mengenalnya. Bajingan, dia membawaku ke sini tanpa alasan. Aku hampir dibunuh olehnya. Lalu kenapa dia membawamu ke sini? Hmm, Cuhan sedikit terkejut. Bagaimana dia harus menjawabnya? Sekarang sepertinya orang yang mengejar lelaki tua itu kemungkinan besar adalah Siaking. Jika itu masalahnya, bukankah Siaking adalah seseorang yang diutus oleh keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci? Jika pihak lain mengetahui bahwa dia terkait dengan buku surgawi Bintang Suci, apa konsekuensinya? Apa yang salah? Siaking melihat Cuhan tidak berbicara, jadi dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Cuhan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab dengan agak tak berdaya. Orang tua terkutuk itu membawaku ke sini, dan menyuruhku mencatat hal-hal itu di buku emas. Lalu apakah kamu merekamnya? Tidak, buku emas itu tidak bisa dibuka sama sekali. Belakangan, saya merasakan ada ahli yang bertarung di luar, jadi saya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Begitu saya keluar dari gua, gunung di belakang saya rata. Untungnya, aku bertemu denganmu. Kata-kata Cuhan 70% benar dan 30% salah. Meskipun dia mempercayai Siaking, dia harus menyembunyikan fakta bahwa dia telah membuka buku surgawi Bintang Suci. Bagaimanapun juga, masalah ini berkaitan dengan rahasia keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci. Cuhan tidak punya pilihan selain melakukannya. Siaking tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya diam-diam dengan mata lembutnya. Cuhan mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman. Dia berpura-pura tenang dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku tidak tahu. Jawaban Siaking membuat Cuhan semakin bingung. Tidak tahu. Apa maksudnya? Jika itu orang lain, saya yakin mereka tidak akan bisa membuka buku emas itu. Tapi orang itu adalah kamu. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Harus dikatakan bahwa Indra ke-6 seorang wanita sangatlah akurat. Tentu saja kecurigaan Siaking bukan tanpa alasan. Kembali ke pegunungan tanpa tulang, Cuhan mampu bertahan dari dua jenis kekuatan bisking, darah naga pemburu darah dan cairan asal spiritual serigala setan bulan es. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Cuhan luar biasa. Sejujurnya, Siaking benar-benar berpikir bahwa Cuhan telah membuka buku surgawi bintang suci. Tatapan Cuhan sedikit tidak wajar. Dia belum lama mengenalnya. Mengapa dia merasa tidak bisa menyembunyikan apapun darinya? Lupakan saja, biarkan saja, kata Siaking. Hah, Cuhan tercengang lagi. Dia bertanya ragu-ragu, Kamu, kamu tidak lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu masih bisa bangun? Mendengar nada bercanda Siaking, hati Cuhan yang menggantung di udara akhirnya menjadi tenang. Sepertinya nyawa kecilnya bisa diselamatkan. Apakah kamu sudah membaca buku surgawi bintang suci atau belum? Kamu tidak boleh menyebutkan hal ini kepada siapapun, kata Siaking dengan serius. Buku surgawi bintang suci, apa itu? Cuhan bertanya dengan wajah, bingung. Siaking tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Orang ini benar-benar tahu cara bersikap bodoh. Cuhan juga tersenyum. Dia kemudian berdiri dari tanah dan berkata, Oh benar, kamu mengatakan bahwa orang tua itu adalah dewa pencuri tikus pencuri. Ya, Siaking menganggup dan membuka bibir merahnya. Kultivasi orang ini sangat kuat, dan dia muncul dan menghilang secara tidak terduga. Saya mendengar bahwa dia telah melakukan beberapa perampokan di dinasti dan negara sekitarnya, dan semuanya adalah kejahatan yang menghancurkan bumi. Kali ini, tidak ada yang menyangka bahwa dewa pencuri tikus pencuri akan mencuri dari keluarga kerajaan dinasti bintang suci. Siaking tidak melanjutkan berbicara karena dia menyadari bahwa cara Cuhan memandangnya agak aneh. Kamu dari keluarga kerajaan? Cuhan bertanya. Siaking menghindari tatapan Cuhan dan berbalik. Karena kamu baik-baik saja, aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Tunggu. Apa yang salah? Saat kita berada di pegunungan tanpa tulang, kamu bilang kita akan kembali ke ibu kota bersama, tapi kamu pergi di tengah jalan. Apapun yang terjadi, kali ini kamu harus mengirimku ke Sein Bell City. Ada begitu banyak binatang iblis di jalan. Jika saya bertemu salah satu dari mereka, itu akan menjadi nasib terburuk saya dalam delapan kehidupan, kata Cuhan. Siaking tidak bisa menahan senyum. Aku tidak perlu mengirimmu pergi. Seseorang sudah mencarimu. Apa? Cuhan terkejut. Sebelum dia bisa mengerti, dia mendengar sedikit suara angin bertiup di hutan pegunungan di depannya. Melihat dari jauh, ada sosok di hutan yang sedang menuju ke arahnya. Mentor Silan. Meski jaraknya cukup jauh, Cuhan masih bisa memastikan bahwa pihak lain adalah silan dari rambut ungu panjangnya. Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Cuhan memandang Siaking, yang berada di sampingnya. Mata jernihnya dipenuhi dengan senyuman. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengangkat alisnya. Mungkin. 128. Mentor. Silan, yang sedang bergerak melewati hutan, tiba-tiba terhenti oleh suara ini. Dia menghentikan langkahnya dan mengangkat mata indahnya, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan melambai padanya dari atas sebuah batu besar di tengah runtuhan. Melihat Cuhan baik-baik saja, Silan menghela nafas lega. Dia menggerakkan kakinya, dan sosoknya melintas ke sisinya seperti kupu-kupu. Mentor, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Cuhan tertawa terbahak-bahak. Melihat pakaian Cuhan berantakan, berlumuran debu dan darah, Silan tidak bisa menahan cemberut. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Anda bisa mengalami cedera serius? Aku juga bingung. Orang tua bau itu membawaku ke sini tanpa alasan. Pada akhirnya, saya dikejar oleh sekelompok besar orang, jadi dia melemparkan saya ke sini. Untungnya, saya beruntung. Saya hampir terbunuh oleh gelombang kejut yang diciptakan oleh pertempuran mereka. Jawab Cuhan dengan muram. Silan sudah tahu bahwa orang-orang yang bergegas adalah tim elit kegelapan keluarga kerajaan. Dia menduga lelaki tua yang membawa pergi Cuhan mungkin ada hubungannya dengan masalah ini. Sekarang, tampaknya cedera Cuhan bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Mentor, senang sekali Anda ada di sini. Saya khawatir tidak dapat menemukan jalan kembali. Kata Cuhan sambil tersenyum, berpura-pura santai. Melihat senyum lembut di wajah Cuhan, Silan merasa sedikit linglung. Pemuda di depannya ini tampak sedikit mirip Si Chen ketika dia tersenyum. Namun segera, Silan kembali normal. Matanya yang indah mengembara, dan dia berkata dengan lembut, ini sudah larut, ayo cepat kembali. Oke, Cuhan mengangguk. Sebelum berangkat, ia sengaja melihat kembali ke puncak gunung di area belakang mereka. Di puncak gunung, sesosok tubuh anggun dan berpenampilan mewah berdiri di samping tebing. Dia diam-diam memperhatikan Cuhan dan Silan, yang perlahan menghilang di kejauhan, saat sudut mulutnya yang kecil dan indah sedikit terangkat. Mungkin kita akan segera bertemu lagi. Pada malam hari, pegunungan Tianqi sangat terjal dan sulit untuk dilalui, terutama di kedalaman hutan, di mana bahaya yang tidak diketahui mengintai di mana-mana. Tetapi dengan Silan, mentor inti prefektur Tensei, di sisinya, Cuhan tidak khawatir bahaya apapun dapat mengancamnya. Selama tidak ada keberadaan menakutkan di level B-Sking, mereka berdua bisa mengatasinya. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Meskipun ada komunikasi, hanya Cuhan yang berbicara, dan Silan membalas. Pada akhirnya, Cuhan tidak tahu harus bertanya apa, jadi dia hanya bisa menyerah. Sepanjang malam berlalu dengan tenang. Ketika Cuhan dan Silan kembali ke kota Seinbel, hari sudah pagi di hari kedua. Melihat mereka berdua kembali dengan selamat, para mentor dan siswa dari prefektur Tensei menghela nafas lega. F-Asterisk cek kamu, kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Kamu membuatku menangis sepanjang malam, Mu Feng melangkah maju dan meninju dada Cuhan. Cuhan, yang terluka, hampir berdarah karena pukulan itu. F-Cek, jadilah lebih lembut. Tegur Cuhan. Mu Feng, berhentilah main-main. Hao Zi segera menghentikannya dan tertawa. Kau menangis sepanjang malam. Saya tidak melihat satu air mata pun. Oke. Saudari muda Zoulu menangis sepanjang malam. Apa yang kamu bicarakan? Tikus, siapa yang menangis? Zoulu melotot dengan mata merahnya yang besar dan membalas dengan sangat tidak puas. Kaka senior Zoulu, matamu mengkhianatimu. Li Huye menambahkan. Diam, apakah aku mengizinkanmu berbicara? Begitu dia kembali, semua orang bertengkar tanpa henti. Chu Hen tanpa sadar merasakan sakit kepala. Namun, melihat ekspresi prihatin semua orang, Chu Hen dengan tulus merasakan kehangatan di hatinya. Saudara muda Chu Hen, rumah bela diri Mamot, dan rumah bela diri Bulan Trang juga tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Ketika kami kembali kemarin, Long King Yang dan Long Suan Suang datang. Mereka menyuruhku untuk memberitahu mereka bahwa kamu aman ketika kamu kembali, kata Hao Zi. Chu Hen mengangguk. Aku akan masuk sebentar. Kamu masih terluka. Biarkan saja Li kecil memberitahu mereka, kata Zoulu cepat. Kenapa aku lagi? Kamu punya masalah dengan itu. Aku, Li Huye tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Zoulu memelototinya, tapi dia masih mengangguk dengan enggan. Aku pergi, aku pergi, oke. He he, mata manik-manik Mu Feng berbinar. Li kecil, kamu bisa memberitahu Long King Yang. Aku akan memberitahu Long Suan Suang. Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mu Feng segera menghilang dengan suara, Zoulu. Orang-orang lainnya berkeringat dingin, dahi mereka penuh garis hitam. Tidak jauh dari situ, Silan menyaksikan adegan ini dengan senyuman tipis di matanya. Saat ini, Lei Zen memimpin beberapa klan lokal dari kota Seinbel. Instruktur Silan, apakah kamu baik-baik saja? Lei Zen bertanya dengan sopan. Silan mengangguk dengan sopan. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Seperti ini, tatapan Lei Zen menyapu semua instruktur dan siswa rumah bela diri bintang surgawi. Dia kemudian berkata, tim dari rumah bela diri peringkat tinggi lainnya telah tiba. Sang Patriar telah mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa dia ingin mengundang Anda ke ruang pertemuan. Ketua memanggilku. Begitu Lei Zen mengatakan ini, wajah semua orang yang hadir tidak bisa menahan keheranan. Apakah Seinbel City akhirnya akan memberitahu mereka tentang tujuan mereka? Baiklah, Silan tidak ragu-ragu. Tolong pimpin jalannya. Di bawah pimpinan Lei Zen, Silan mengikutinya ke Aula Pertemuan Kota Seinbel. Orang-orang lainnya mulai bertanya-tanya apa yang akan menunggu mereka selanjutnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Silan tiba di halaman antik. Di dalam halaman terdapat bangunan paling unik dan mewah di seluruh Kota Seinbel. Instruktur Silan, silakan masuk. Di bawah bimbingan Lei Zen, Silan memasuki ruang pertemuan. Begitu dia masuk, Silan menemukan bahwa ada beberapa instruktur dari akademi lain di Aula. Semua instruktur ini adalah instruktur inti terkenal di Kota Kekaisaran. Ketika semua orang melihat Silan, mereka sama terkejutnya. Satu atau dua dari mereka bahkan memiliki sedikit rasa jijik di mata mereka. He he, jadi orang-orang dari Prefektur Tensei juga datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram. Dari lencana instruktur yang dia kenakan, dia adalah anggota rumah bela diri Guntur. Namun, nadanya penuh sarkasme dan pengucilan. Instruktur Kiyutai, apa maksudmu dengan itu? Dalam hal kemampuan mengajar, saya khawatir instruktur Silan jauh di depan Anda. Pria parubaya lainnya dengan aura tenang sepertinya sedikit tidak puas. He he, instruktur Yue San, kamu tidak perlu membela dia begitu cepat. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya mengatakan. Yue San adalah instruktur inti dari rumah bela diri Gajah Raksasa, serta instruktur langsung Long King Yang. Semua orang tahu bahwa Yue San adalah orang yang bertindak cepat dan tegas, serta lugas dalam perkataannya. Tentu saja, alasan utama dia membela Silan adalah karena Silan adalah yang termuda di antara semua instruktur yang hadir. Sejujurnya, seorang gadis berusia 23 tahun kira-kira seusia dengan murid paling senior di sekolah. Berbagai akademi. Selain itu, kemampuan mengajar Silan sudah terkenal, jadi ada beberapa guru yang relatif lebih tua yang cukup mengaguminya. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk membela Silan. Namun, ekspresi Silan tidak berubah sedikitpun sebagai respons terhadap tatapan berbeda setiap orang. Saat ini, pandangannya langsung tertuju pada wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri. Wanita berpakaian hitam itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan merupakan instruktur termuda di kelompok itu selain Silan. Wajahnya yang dingin dan anggun dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia duduk di sana dengan tenang, memainkan seruling giok di antara jari-jarinya yang cantik dan ramping. Instruktur Silan, mengapa kamu menatapku seperti itu? Suara acuh-ta'acuh terdengar dari mulut wanita berpakaian hitam itu. Dia berbalik dan menatap tatapan Silan, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya yang acuh-ta'acuh. Orang-orang di sekitar mereka sedikit terkejut. Bahkan Yue San dari rumah bela diri gajah raksasa memasang ekspresi serius di wajahnya. Hong Lian adalah instruktur inti Akademi Bela Diri Kekaisaran. Entah itu status, reputasi, atau kemampuan mengajarnya, dia jelas merupakan salah satu instruktur terbaik di seluruh kota Kekaisaran. Selain itu, hal yang paling penting adalah dia juga seorang master prasasti tingkat tinggi. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi master pola tingkat tinggi dengan santai. Kekuatan seorang master pola tercermin dalam pengaruhnya. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Bela Diri Kekaisaran telah dengan kuat menduduki posisi kepala rumah bela diri tingkat tinggi, dan alasan untuk ini sangat penting. Lakukan dengan instruktur Hong Lian. Tidak ada, jawab Silan acuh-ta'acuh sebelum dia dengan santai duduk di kursi kosong di sampingnya. Hah, Hong Lian tersenyum acuh-ta'acuh saat sedikit rasa dingin muncul di matanya. Siapapun dapat melihat bahwa ada semacam dendam antara Hong Lian dan Silan yang tidak diketahui oleh siapapun. Tentu saja, masalah seperti ini terserah mereka, dan mereka terlalu malas untuk mengetahuinya. Segera setelah itu, serangkaian langkah kaki ringan terdengar dari luar pintu. Bahkan terdengar suara tumpul tongkat yang membentur ubin batu di lantai. Jantung semua orang berdetak kencang. Kemudian, seorang lelaki tua yang mengejutkan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah seorang lelaki tua dengan sosok kuyu dan wajah penuh kerutan. Matanya yang berlumpur dan sosoknya yang kurus membuat orang lain merasa bahwa dia adalah lilin yang tertiup angin, lampu yang hampir kehabisan minyak. Pemimpin klan, Lei Zhen dan orang-orang dari kota Sein Bel berlutut, menunjukkan rasa hormat mereka. Selain Hong Lian, instruktur lain dari rumah bela diri juga berdiri dan menangkupkan tangan mereka sebagai isyarat sederhana. Pemimpin klan, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Silakan duduk, duduk. Pada saat yang sama, tekanan agung yang tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya. 129. Kamu tidak harus berdiri pada upacara. Silakan duduk. Merasakan aura yang memancar dari kepala suku kota Sein Bel, semua mentor di aula besar diam-diam terkejut. Orang tua yang tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan ini sebenarnya memiliki basis budidaya yang sangat tinggi. Bahkan mentor inti Akademi bela diri kekaisaran, Hong Lian, yang tadinya acuh-ta'acuh, memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Di bawah tatapan semua orang, pemimpin suku kota Sein Bel terhuyung ke aula. Bahkan balita yang baru belajar berjalan pun lebih cepat darinya. Saya Leisi, pemimpin suku generasi kelima di kota Sein Bel, lelaki tua itu memperkenalkan dirinya. Bolehkah saya tahu mengapa pemimpin suku Leisi meminta kami datang ke sini? Ligu, mentor yang memimpin tim dari provinsi Teifung, bertanya langsung. Mentor lainnya juga memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Pemimpin suku Leisi menganggup dan sedikit mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar semua orang duduk. Semuanya, jangan khawatir, saya harus mulai dari asal-usul kota Sein Bel kita untuk menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya bertele-tele. Haha, pemimpin suku Leisi, kamu pasti bercanda. Kami juga ingin mengetahui segalanya tentang masalah ini. Yue San, mentor inti istana bela diri gajah raksasa, tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Leisi tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi yang hilang dari bibirnya yang keriput. Pendiri pertama kota Sein Bel kita bernama Lei Huan. Lebih dari 200 tahun yang lalu, leluhur Lei Huan mulai bosan dengan konflik dan kekejaman dunia sekuler. Oleh karena itu, dia datang ke desa batu, yang hanya memiliki selusin keluarga. Pada waktu itu, awalnya, dia hanya ingin tinggal di desa batu selama beberapa hari. Saya tidak menyangka Lei Huan akan tinggal di sini selama sisa hidupnya. Kesederhanaan dan semangat penduduk desa batu menarik perhatian Lei Huan. Perlahan-lahan, Lei Huan mengakar di desa batu dan menikahi seorang gadis berhati murni. Kemudian, dia menghasilkan keturunannya sendiri. Karena desa batu terhubung dengan pegunungan danau surga, sumber mata pencaharian utama penduduk desa adalah berburu binatang buas tingkat rendah dan bertani. Lei Huan sangat kuat. Di bawah kepemimpinannya, kehidupan penduduk desa batu village menjadi lebih kaya dari hari ke hari. Setelah itu, Lei Huan bahkan menggabungkan penduduk desa dan suku lain dan membangun kota Sein Bel bersama-sama. Ketika berbicara tentang sejarah kota Sein Bel, wajah lama Lei Huan tidak bisa tidak tergerak. Mata tuanya yang keruh bersinar terang. Yue San, Ligu, dan instruktur lainnya menganggup dalam diam. Mampu membangun kota di pegunungan Tianqi, tempat berkumpulnya binatang iblis, memang sebuah bakat. Di bawah kepemimpinan pemimpin klan Lei Huan, kehidupan kami menjadi semakin sejahtera. Lanjut Lei Huan. Untuk menghindari serangan binatang iblis, Lei Huan mulai mengajari generasi muda seni bela diri desa. Selain seni bela diri, ada juga seni rune. Oh, Patriark Lei Huan juga seorang seniman pola. Seorang instruktur rumah bela diri bertanya tanpa sadar. He he, Lei Si menyeringai. Matanya dipenuhi rasa hormat. Pemimpin klan Lei Huan bukan hanya seorang master prasasti, tapi dia juga seorang master prasasti spiritual. Apa? Ahli Tato spiritual. Ledakan. Semua orang kaget saat mendengarnya. Bahkan Hong Lian, yang selama ini tidak peduli, mau tidak mau sedikit mengernyit. Ahli Tato spiritual adalah singkatan dari Master Tato tingkat spiritual. Itu berada di atas Master Tato senior, setara dengan Wu Xiu, yang berada di alam Void Piercing. Meskipun kekuatan seorang ahli Tato spiritual setara dengan ahli alam Void Piercing, status mereka berbeda. Di banyak bidang, seperti menyiapkan formasi, menyempurnakan ramuan, membuat senjata, dan sebagainya, ahli Tato spiritual adalah pemimpin intinya. Misalnya, senjata spiritual, yang didambakan semua orang hanya bisa dibuat oleh ahli kerajinan setingkat ahli Tato spiritual. Pengaruh seorang ahli Tato spiritual sungguh menakutkan. Bahkan di dinasti Saint Star yang luas, hanya ada satu ahli Tato spiritual. Status ahli Tato spiritual ini hampir tak tertandingi. Bahkan keluarga kerajaan, yang memegang kekuasaan tertinggi, harus bersikap sopan padanya. Sekarang, lelaki tua di depan mereka berkata bahwa pemimpin klan pertama kota Saint Bel adalah seorang ahli Tato spiritual. Semua orang terkejut, tapi lebih dari itu, mereka sulit mempercayainya. He he, saya tahu semua orang di sini pasti memiliki keraguan, tetapi Anda seharusnya sudah mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa ahli Tato spiritual yang baik dari Saint Bel City. Mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak menyadari. Memang benar, dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah mendengar banyak berita tentang ahli Tato spiritual yang muncul dari Saint Bel City. Namun, kebanyakan orang hanya menganggapnya sebagai rumor dan tidak menyelidikinya secara serius. Bagaimanapun, kota Saint Bel terisolasi dari dunia luar. Di mata dunia, tempat ini seperti desa terpencil. Bagaimana seorang ahli Tato spiritual bisa lahir di tempat seperti itu? Sekarang setelah mereka memikirkannya, berita-berita itu bukannya tidak berdasar. Pemimpin klan Lei Si, silakan lanjutkan, Yue San sedikit mengangkat tangannya dan berkata. Meskipun pemimpin klan Lei Huan mengajari generasi muda untuk berlatih seni bela diri, tujuan utamanya adalah untuk melindungi suku dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika mereka bertemu dengan binatang iblis. Oleh karena itu, pemimpin klan Lei Huan telah berulang kali memperingatkan semua orang untuk tidak meninggalkan sukunya. Meskipun dunia luar berwarna-warni, di bawah permukaan yang makmur, ada tumpukan tulang yang terkubur. Alasan Lei Huan menetap di desa batu adalah karena dia bosan dengan penipuan dan kekejaman dunia luar. Oleh karena itu, ia tentu saja tidak ingin keturunannya menjelajahi dunia luar. Namun, para junior yang muda dan sombong tidak bisa menahan kerinduan mereka terhadap dunia luar. Di dunia yang penuh warna, kemakmuran tidak akan pernah berakhir. Apa pengaruh angin dan hujan terhadap manusia? Akhirnya, ketika pemimpin klan Lei Huan meninggal dunia, kerinduan yang selama ini terpendam di hati mereka meledak sepenuhnya. Banyak anak muda yang telah mempelajari seni bela diri dan rune meninggalkan desa satu demi satu. Sebelum mereka pergi, mereka semua mengatakan bahwa mereka akan kembali lagi di masa depan. Namun, kenyataannya, tidak ada orang yang meninggalkan St. Bell City yang kembali. Tidak ada yang kembali, Lei Huan bergumam dengan suara rendah. Dia mengulangi kalimat ini tiga kali berturut-turut. Orang tua itu tampak sedikit kesepian dan sedih. Lei Huan dan orang lain yang berdiri di belakangnya juga menundukkan kepala dalam diam. Para mentor juga diam. Mereka merasa kasihan pada St. Bell City, tapi mereka juga sedikit mengerti. Kota kuno ini memang sangat berbeda dengan ibu kota. Saya tidak menyalahkan mereka. Setiap orang berhak memilih hidupnya sendiri. Lei Huan menghela nafas pelan dan melanjutkan. Namun, mereka meninggalkan suku setelah mereka menguasai keterampilan mereka. Generasi yang lebih tua juga kembali ke bumi satu demi satu. Akibatnya, anak-anak generasi muda tidak bisa mendapatkan bimbingan secara utuh. Warisan yang dengan susah payah diturunkan oleh pemimpin klan Lei Huan perlahan membentuk celah. Awalnya, seni bela diri dan tato spiritual diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, ketika para jenius muda pergi satu per satu, hubungan di tengahnya hancur. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Saat ini, hanya ada beberapa master prasasti di St. Bell City. Selain itu, mereka semua adalah master prasasti tingkat rendah yang belajar secara otodidak. Karena harus mengandalkan diri sendiri untuk menjelajah dan mengolah, Mereka tidak berani begitu saja mengajar generasi penerus tanpa mengetahui mana yang benar atau salah. Setelah mendengarkan cerita Lei Huan, semua orang akhirnya mengerti apa yang terjadi. St. Bell City telah berjaya selama 100 tahun. Dari masa jayanya hingga kemerosotannya saat ini, sungguh disayangkan. Jadi, apa tujuan meminta kita datang ke sini, pemimpin klan Lei Huan? Ligu sedikit menganggup dan bertanya. Tujuan mengundang kalian semua ke sini sangat sederhana. Saya ingin mendiskusikan suatu kondisi dengan kalian semua di sini. Oh, semua orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebelum pemimpin klan Lei Huan meninggal, dia meninggalkan harta karun. Harta karun ini disebut Lonceng Roh Ilusi. Lonceng Roh Ilusi mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan. Setiap kali Lonceng Roh Ilusi diaktifkan, Anda dapat berkomunikasi dengan Roh Lonceng tersebut dan memperoleh kekuatan besar darinya. Jika Anda beruntung, kecil kemungkinan Anda bisa membuka Istana Niwan dan memadatkan Benidau. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Lei Huan, para instruktur tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Bahkan Silan, yang tetap diam selama ini, mau tidak mau merasakan sedikit riak di matanya. Membuka Istana Niwan dan memadatkan Benidau. Ini adalah level awal dari Master Prasasti. Jika rumah bela diri tingkat tinggi berhasil mengembangkan dua atau tiga Master Prasasti, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh dinasti Saint Star. Tentu saja, Lei Huan juga mengatakan bahwa jika Anda beruntung, besar kemungkinan Anda akan berhasil. Pertama-tama, jika Anda beruntung, dan kemungkinannya sangat kecil, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya menjadi Master Prasasti. Sejujurnya, lelaki tua ini tidak percaya bahwa siswa manapun yang Anda bawa kali ini dapat mencapai langkah itu. Namun, Lonceng Roh Ilusi berisi banyak seni bela diri dan teknik rahasia yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Seni dan teknik rahasia adalah buku kuno yang sangat berharga di rumah bela diri utama. Lei Hsi berkata dengan tenang. Para instruktur tidak bisa tidak saling memandang. Keingin tahuan semua orang terguncang. Yue San maju selangkah dan berkata, bolehkah aku tahu apa yang pemimpin klan ingin kita tawarkan sebagai imbalannya. Ini sangat sederhana. Selama berbagai rumah bela diri memungkinkan generasi muda kota Saint Bel untuk berlatih seni bela diri, kekuatan Lonceng Roh Ilusi akan dibagikan kepada murid-muridmu. Oh, penonton semakin terkejut. Generasi muda kota Saint Bel ingin memasuki berbagai rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota Kekaisaran. Bukankah ini bertentangan? Baru saja, dia mengatakan bahwa Lei Huan tidak ingin keturunannya meninggalkan tempat ini. Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk mengusulkan memasuki rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota Kekaisaran. Benar-benar tidak masuk akal. Lei Hsi melihat keraguan orang banyak dan menjawab tanpa daya, saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, ketika orang-orang itu pergi, Saint Bel City telah kehilangan kekuatan intinya. Jika ini terus berlanjut, kota Saint Bel hanya akan menjadi semakin lemah. Suatu hari nanti, itu akan hancur. 130. Setelah mendengarkan penjelasan Patriark Lei Hsi dari kota Lonceng Suci, para instruktur dari berbagai rumah bela diri akhirnya memahami sebab dan akibat dari masalah tersebut. Patriark pertama Lei Huan meninggalkan harta karun yang disebut Lonceng Roh Ilusi. Lonceng Roh Ilusi ini mengandung kekuatan yang cukup besar. Lei Hsi menggunakan kekuatan ini sebagai syarat untuk memungkinkan generasi muda sukunya memasuki rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota untuk menerima bimbingan budidaya formal. Ini memang merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, jika terus seperti ini, suatu hari nanti kota Saint Bel akan menjadi pemburu biasa. Meskipun pantombel berisi kekuatan dan warisan yang ditinggalkan oleh Lei Huan, sulit untuk memanfaatkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya tanpa bimbingan seorang profesional. Peran guru yang baik adalah memastikan generasi muda tidak mengambil jalan yang salah. Jika mereka belajar sendiri, mereka harus menjelajah sendiri, yang akan membuang banyak waktu dan bahkan mungkin menyimpang dari jalan yang benar. Instruktur yang hadir semuanya adalah instruktur inti dari rumah bela diri tingkat tinggi. Kekuatan instruktur inti relatif luas, dan mereka dapat membuat banyak keputusan atas nama petinggi rumah bela diri. Misalnya merekru tambahan siswa dari luar. Bolehkah aku tahu rumah bela diri mana yang ingin dimasuki oleh generasi muda klanmu? Yue San dari Mamot Martial House berbicara, yang berarti dia sangat tertarik dengan apa yang disebut Pantombel. Jika murid langsungnya bisa mendapatkan kekuatan ahli tato spiritual Lei Huan dari Pantombel, itu akan bermanfaat bagi Yue San dan bahkan seluruh rumah bela diri mamot. Mata Lei Siang Kru menyapu hampir 10 instruktur di kedua sisi aula. Kali ini, dia tidak mengundang semua rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota, namun mengundang tim dari akademi yang berlatih di pegunungan Skylay. Secara kebetulan, rumah bela diri kerajaan, rumah angin kekaisaran, rumah bela diri badak, rumah bela diri bulan cerah, dan rumah bela diri mamot semuanya ada di sini. Satu-satunya kejutan adalah yang terlemah, rumah bela diri bintang surgawi, juga ada di sini. Tentu saja, Lei Siang tidak memiliki standar khusus tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Bibirnya yang keriput bergerak sedikit, dan dia berkata, saya harap semua rumah bela diri tingkat tinggi di sini dapat menjadi pilihan kota Seinbel kita. Generasi muda dari suku kita dapat memutuskan sendiri rumah bela diri mana yang ingin mereka datangi. Keh, mendengar ini, instruktur lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Benar saja, semakin tua jahenya, semakin pedas. Di masa lalu, rumah bela dirilah yang memilih para siswa. Tapi sekarang, para siswalah yang memilih rumah bela diri. Tidak hanya itu, mereka juga dapat memilih salah satu dari sepuluh rumah bela diri, termasuk lima akademi paling terkenal. Setiap rumah bela diri memiliki karakteristik pengajarannya sendiri. Jika Seinbel City mendistribusikan generasi muda ke berbagai rumah bela diri, dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan kekuatan dari ratusan sekolah. Faktanya, ini bukan masalah besar bagi rumah bela diri. Lagipula, Marsial House mana yang tidak memiliki puluhan ribu siswa. Bahkan rumah bela diri bintang surgawi dengan peringkat terendah memiliki lebih dari 8 ribu siswa. Ini hanya menambahkan lebih banyak orang ke yayasan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah Seinbel City dikecualikan dari ujian tersebut. Apakah mereka bisa berhasil atau tidak, itu semua tergantung pada generasi muda kota Seinbel itu sendiri. Apakah ada syarat tambahan lainnya? Sebuah suara wanita yang samar bertanya. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke instruktur akademi bela diri kekaisaran, Hong Lian. Sejak awal, wanita ini bersikap acuh-ta'acuh, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun ketika dia mendengar bahwa pemimpin klan pertama, Lei Huan, adalah seorang ahli tato spiritual, wajahnya yang dingin dan anggun bersinar. Hei hei, syarat tambahannya adalah jika Seinbel City berada dalam bahaya di masa depan, seperti serangan binatang iblis, intrusi bandit, dan sebagainya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini, kuharap itu akademi dapat membantu kita. Wow. Setelah Lei Huan mengatakan ini, semua instruktur tercengang. Orang tua di depan mereka berkulit sangat tebal. Ini berarti bahwa semua rumah bela diri tanpa syarat akan menjadi tim pendukung kota Seinbel di masa depan. Huh, bukankah menurutmu syarat pengikatan ini terlalu tidak tahu malu? Hong Lian berkata dengan dingin, tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Lei Huan tidak marah. Senyuman muncul di wajah tuannya yang keriput. Kalau hanya kami yang meminta bantuan, itu memang tidak pantas. Tapi kami dapat berjanji kepada Anda bahwa ketika lonceng roh ilusi dibuka di masa depan, rumah bela diri Anda dapat mengirim siswanya ke sini. Tapi ada batasan jumlah tempat. Ekspresi semua orang sedikit melembut. Orang tua ini punya hati nurani. Bagaimana menurut kalian semua? Lei Huan bertanya. Semua instruktur saling memandang, dan Hong Lian dari Imperial Martial Academy berbicara lebih dulu. Baiklah, Akademi Beladiri Kekaisaranku menyetujui hal ini. Rumah Beladiri Gajah Raksasa juga setuju. Rumah Beladiri Roh Badak juga tidak keberatan. Brightmoon School juga tertarik pada ilusionari Spirit Bell. Provinsi Teifung setuju. Segera, semua instruktur yang hadir, termasuk silan dari Prefektur Tensei, menyatakan keputusan mereka. Lagipula, mereka yang bisa menjadi tim inti dari rumah Beladiri tingkat tinggi bukanlah orang-orang biasa. Di bawah dukungan saling menguntungkan, semua orang sampai pada suatu kesimpulan. Dalam hal ini, kesepakatan lisan hari ini efektif. Besok pagi, saya secara pribadi akan membuka ilusionari Spirit Bell di St. Bell Square. Semuanya, tolong bawa siswa Anda untuk menghadiri upacara. Meskipun perjanjian lisan yang sederhana adalah yang paling tidak terjamin, Lei si tidak khawatir kalau para petinggi rumah Beladiri di ibu kota akan melanggar perjanjian tersebut. Semua instruktur bertukar beberapa kata dan pergi satu demi satu. Tidak lama setelah mereka keluar dari aula, tatapan dingin tertuju pada punggung silan seperti anak panah tersembunyi. Langkah kaki silan terhenti, dan matanya yang indah menatap Hong Lian tidak jauh di belakangnya. Kamu beruntung kemarin, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Suara rendah namun acu tak acu terdengar, dan mata Hong Lian dipenuhi dengan rasa dingin. Silan mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, dan sedikit rasa dingin melintas di wajah cantiknya. Apa? Kamu ingin membunuhku? Hong Lian tersenyum tipis. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu masih hidup? Nada tenang silan tidak berubah sama sekali. Tapi orang yang hampir mati kemarin adalah kamu. Itu hanya kekuatan susunan jimat. Sekarang kamu berdiri di depanku, aku bisa mengambil nyawamu dalam sepuluh langkah. Apakah kamu ingin mencobanya? Ekspresi Hong Lian berubah dingin saat dia merasakan kilatan dingin di mata silan. Meskipun dia adalah rune master tingkat tinggi, budidaya seni bela dirinya masih sedikit lebih lemah daripada silan. Jika Hong Lian menggunakan teknik susunan jimatnya, dia mungkin bisa mengalahkan silan. Namun, keduanya berdiri berhadap-hadapan, dan silan tidak akan memberinya waktu untuk menyiapkan susunan jimat. Inilah perbedaan antara Wu Siu dan rune master. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan berhati lembut lagi, silan memberingatkan dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Hong Lian menjadi semakin buruk, dan wajahnya yang dingin tampak tertutup lapisan es yang tebal. Huff, kamu tidak akan berhati lembut lagi, dan aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Setelah silan kembali, dia memberitahu para tutor dan siswa di prefektur Tensei tentang apa yang telah terjadi. Tentu saja hal itu menimbulkan keributan. Mereka tidak berharap mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan mereka ke Saint Bell City. Bersemangat, semua orang mulai menyesuaikan kondisi mereka untuk mempersiapkan pembukaan lonceng roh ilusi keesokan harinya. Zou Lu, silan tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Guru? Eh, di mana Chou Hen? Chou Hen sedang beristirahat di kamarnya. Guru Zuomo sudah memeriksanya, dan tidak ada yang salah dengannya. Mengapa kamu mencari dia? Tidak apa-apa, kamu bisa kembali bekerja. Oh, baiklah. Zou Lu memandang silan yang berbalik dan pergi. Dia merasa sedikit aneh. Guru silan belum pernah bertanya tentang situasi siswa seperti ini sebelumnya. Mungkinkah terjadi sesuatu antara Chou Hen dan silan di luar? Pada saat ini, Chou Hen, yang baru saja selesai menyesuaikan energi internalnya, telah berganti pakaian bersih. Memikirkan hal-hal yang terjadi dalam dua hari terakhir, sungguh mendebarkan. Lebih baik tidak bertindak sembarangan di masa depan. Untungnya, dia bertemu siya king kali ini. Jika dia bertemu orang lain, hampir tidak ada kemungkinan dia selamat. Karena itu, Chou Hen semakin penasaran dengan identitas siya king. Harus ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Kemudian, sambil berpikir, cincin penyimpanan dengan pola coklat muncul di tangan Chou Hen. Cincin penyimpanan ini adalah cincin yang diambil dari lengan blood dose yang patah. Aku mengejarmu selama satu malam dan hampir mati di tanganmu. Ini kompensasi. Sebelumnya, Chou Hen telah memeriksa secara kasar bahwa koleksi Bacar Hand Blood Ghost tidak sedikit. Ada lebih dari seribu batu kristal primordial tingkat atas. Seribu batu kristal primordial tingkat atas setara dengan seratus ribu batu kristal primordial tingkat menengah. Mengingat kembali Akademi Pemuda di Burning Rain City, Chou Hen hanya dapat menerima dua atau tiga batu kristal primordial kelas menengah setiap bulan. Seratus ribu lawan dua sungguh tidak terbayangkan. Memang benar, seseorang tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia luar jika tidak keluar rumah. Sekarang dia memikirkannya, dia tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur ketika dia berada di Burning Rain City. Setelah menghela nafas sedikit, Chou Hen mengeluarkan botol besar dan meletakkannya di atas meja. Botol kaca transparan itu jelas berisi darah merah yang menyelaukan. Saat dia menyentuh botol itu dengan jarinya, panas terik menyebar dari ujung jarinya. Ini seharusnya adalah darah badak gigi pedang api astral. Sebelumnya, menurut pemahaman Chou Hen, hantu darah tangan jagal telah menangkap Zou Lu untuk dijadikan umpan bagi badak gigi pedang api astral. Alasan utamanya adalah darah binatangnya. Namun, apa tujuan hantu darah tangan jagal mengumpulkan darah badak gigi pedang api astral? Chou Hen sekali lagi memperluas kesadarannya ke dalam ring penyimpanan untuk memeriksa. Segera, gulungan merah tua muncul lagi di tangan Chou Hen. Saat gulungan itu masuk ke tangannya, panas terik menyebar. Dengan rasa ingin tahu, Chou Hen perlahan membuka gulungan itu dan melihat tulisan, teknik tempering tubuh matahari menyala tertulis di halaman pembuka. Teknik penempaan tubuh matahari terbakar, Chou Hen sedikit terkejut ketika dia melihat bagian belakang gulungan itu. Teknik penempaan tubuh matahari menyala, teknik penempaan tubuh yang dapat ditingkatkan. Setelah penguasaan awal, seseorang akan dikelilingi oleh api ilusi, dan tubuh fisiknya akan cukup kuat untuk menahan pedang. Setelah dikuasai, pertahanan seseorang akan luar biasa, dan tulangnya akan mampu memecahkan senjata spiritual. Retakan senjata spiritual. Begitu empat kata ini muncul, kelopak mata Chou Hen bergerak-gerak, dan jantungnya sedikit menyusut. Hingga saat ini, dia belum pernah mendengar tentang teknik penempaan tubuh yang dapat melawan senjata spiritual. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.